Sebagai penguasa sejati Skywolf, rambut panjang putih keperakan Sovereign Star Foray yang berdiri sedikit membuatnya tampak seperti membawa serigala putih besar di punggungnya. Kemilau keperakan terlihat di kulitnya, memantulkan cahaya dari bara api di sekelilingnya. Taring dan kukunya tampak lebih tajam daripada artefak ilahi kelas atas. Duduk di singgah sana tulang belulangnya, dia menilai situasi dengan suasana stabilitas, berjemur dalam cahaya putih cemerlang dan hangat dalam pelukan kecantikannya. Dalam hal kehadiran, dia jauh lebih unggul dari Kaisar Matahari. Salah satu tangannya membelai tengkorak di singgah sana saat dia melihat wajah Kaisar Matahari yang tersenyum, sepertinya tidak berniat memulai percakapan sama sekali. Dia hanya berkata, beritahu mereka untuk menyerang dalam 20 napas. Hancurkan astral sip ilahi terlebih dahulu. Jika dia tidak melarikan diri, aku akan menambahkan tengkorak lain ke tahtaku. Dipahami, waktu untuk menyerang segera tiba. Tidak peduli apa yang dilakukan atau dikatakan Kaisar Matahari, tidak ada seorang pun di pihak Skywolf yang memperhatikannya. Negosiasi bukanlah pilihan untuk memulai. Jika bukan karena formasi yang dia keluarkan, apa yang disebut Matahari ini pasti sudah lama hilang, kata Permaisuri Yu. Kami juga tidak akan menderita begitu banyak kerugian, kata Permaisuri Ying. Mari kita fokus memusnahkan mereka sebelum kita memeriksa Void God. Bagaimana mungkin monster dan satu dewa astral bisa menghancurkan Void God? Itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan di benak Soverein Star Foray. Keempat astral sip ilahi memasuki fase terakhir sebelum serangan mereka. Menggunakan sumber Nova, mereka membentuk jaring yang mencegah Istana Matahari Suci Pergi. Star Foray telah mengumpulkan bola api putih tak bernyawa raksasa yang tampak seperti matahari lain di langit. Tampaknya bahkan lebih menyilaukan daripada pendewaan Ninedragon, yang kekuatannya mengguncang kapal itu sendiri dan bahkan tampaknya memutar jalinan ruang. Dalam perang astral ini, tawaran Kaisar Matahari untuk berunding sama sekali diabaikan oleh penguasa pasukan penyerbu, yang tidak menanggapi apapun kecuali pemusnahan yang kejam. Keempat astral sip ilahi semuanya telah mencapai puncaknya, namun Kaisar Matahari tidak kehilangan senyumnya untuk sesaat pun. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Saya benar-benar menghargai hadiah muluk yang Anda siapkan untuk pertemuan pertama kita. Ini benar-benar terlalu indah. Saya punya hadiah sebagai balasannya, jadi pastikan untuk menerimanya dengan baik. Wajah permaisuri matahari pucat ketika dia melihat hal-hal yang terungkap dari dalam kapal, namun Kaisar Matahari tidak tampak sedikit pun gelisah. Faktanya, seseorang akan dapat melihat sedikit kelicikan dalam senyumnya jika mereka melihat cukup keras. Hadirin sekalian dari Skywolf, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, harap ingat pada saat pemusnahan Anda bahwa ini terjadi hanya karena Anda memaksa tangan saya. Anda pantas mendapatkan apa yang akan terjadi pada Anda. Bahkan jika langit datang menghakimi apa yang terjadi akan terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah tindakan pembelaan diri yang dibenarkan. Dia membuka kedua lengannya lebar-lebar. Meskipun dunia menyebutku seorang tiran, akulah yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan semua orang. Tidak lain adalah aku. Aduh, tidak seorang pun kecuali Wu Shuang yang memahami kesengsaraanku. Hahaha. Dia tertawa sambil menangis pada saat yang sama, namun air matanya menguap dengan cepat karena panasnya lingkungan sekitar. Kehancuran akan datang dalam sekejap, namun dalam waktu singkat itu saja, tawa Kaisar Matahari berubah menjadi raungan. Tidak ada yang tahu bahwa darah dunia kelas Kekaisaran mengalir di pembuluh darah kita. Tidak ada yang tahu bahwa tanah di bawah kaki kita dulu disebut bintang Kekaisaran Flameyelo. Tidak ada yang tahu sejarah mendalam dan kebanggaan kita di masa lalu. Namun gorengan kecil seperti Skywolf berani datang ke depan pintu kami untuk mengganggu tanah suci kami. Suaranya hampir pasti tenggelam oleh gemuruh Starfore. Tidak seorang pun kecuali dia yang tahu apa yang dia katakan, tetapi itu tidak masalah, karena kata-kata itu diucapkan untuknya dan tanah ini saja. Tidak akan pernah ada salahnya mempertahankan tanah sendiri, apapun caranya. Dia memejamkan mata, lengannya masih terentang saat rambut kemasannya berkibar. Cahaya dari Starfore telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Mari kita mulai. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi setelah beberapa saat, semua orang di dalam formasi penjaga Flameyelo merasakan dunia bergidik. Di bawah lapisan awan yang menyala, aliran sumber Nova melonjak ke atas dan membentuk badai raksasa, mengirimkan Celestial Orderian dan Momok sama-sama beterbangan dengan tidak stabil. Apa yang sedang terjadi? Para penguasa Skywolf merasakan sedikit keraguan. Tepat pada malam kehancuran musuh mereka, getaran mengerikan datang dari formasi penjaga Flameyelo. Mereka bergema melintasi ruang di sekitar mereka, menghantam empat pesawat astral di udara. Tidak peduli seberapa besar mereka, lautan yang mengamuk dari formasi penjaga Flameyelo masih mengancam untuk membalikkan mereka. Mengingat ketangguhan bahan yang digunakan untuk membangun kapal, api itu sendiri tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Tidak butuh waktu lama sebelum keempat kapal menstabilkan diri, tetapi pukulan mematikan yang telah mereka persiapkan begitu lama telah terhenti. Salah satu kapal kehilangan kendali dan tetap menembak, nyaris meleset dari Divine Soon Palace, sementara tiga lainnya berhasil mengendalikan kekuatan mereka. Tapi sebelum mereka bisa membidik lagi, Divine Soon Palace telah lolos dari kekacauan. Mengejar, Soverein Starfore membentak, tatapannya bahkan lebih dingin dari sebelumnya saat taringnya yang tajam menggigit bibirnya. Permaisuriyu segera bekerja di inti kendali kapal, mengarahkan kapal ke arah Istana Matahari Suci. Yang lainnya segera mengikuti. Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika dia melakukannya, kita akan menerobos masuk ke dalam formasi dan menyerang kam utamanya. Dia tidak bisa melarikan diri kemanapun, katanya. Sungguh, dia benar-benar orang yang mati otak, kata Permaisuriyu dengan mencemoh. Mengingat getaran dari formasi Astral Guard, bintang itu sendiri pasti berputar, kan? Grand Emperor Starfore berdiri dan terbang keluar kapalnya. Binatang buas yang menyala di depannya tampaknya memiliki orientasi yang aneh, yang membuat awan yang menyala terlihat seperti berputar. Badai api yang mengerikan menyapu, untuk sementara menghamburkan 2 miliar pasukan tentara yang nyimiliknya. Menggunakan putaran formasi Astral Guard untuk melarikan diri. Penguasa Matahari benar-benar berbakat. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kapalnya. Jika prediksi mereka benar, bahkan jika di Finesun Palace lolos ke dalam formasi, itu tidak akan bisa menghindari dikunci oleh Starfore. Permaisuri Ying menyetel tujuan mereka sekali lagi. Kapal ini membutuhkan 3 orang untuk mengendalikan berbagai bagiannya, menjadikannya karya yang cukup mengesankan dibandingkan dengan Istana Matahari Suci. Sementara itu, 3 kapal lainnya menyusul di belakang mereka. Dia bisa lari untuk sementara waktu, tapi tidak seumur hidup. Ini hanyalah perjuangan putus asa oleh tikus yang terpojok, kata Permaisuri Ying. Biksu itu bisa lari, tapi bukan kuil. Tidak mungkin dia bisa menang. Menjadi lemah benar-benar dosa, kata Permaisuri Ying, dengan halus mengisyaratkan bahwa mereka bisa saja melakukan pembantaian di antara penduduk matahari untuk memukul Kaisar Matahari di tempat itu, akan sangat menyakitkan. Tidak perlu. Aku bisa mengikuti, kata Permaisuri Ying saat Starfore semakin berakselerasi. Terlepas dari keadaan berbahaya, Kaisar Matahari benar-benar berdiri di atas istana Matahari Suci dengan tangan terbuka lebar. Ekspresinya adalah salah satu kenakalan yang menggoda, seolah-olah dia berteriak agar hantu datang dan menangkapnya. Sungguh badut, bisakah tikus yang terpojok yang bahkan tidak bisa melihat situasinya benar-benar menjadi penguasa matahari. Seperti yang diharapkan, dunia ini sepertinya sama sulitnya dengan dia. Sungguh ras manusia yang rendah. Mereka tidak cukup signifikan untuk eksis di alam semesta ini. Penghinaan kedua wanita itu semakin keras dan keras. Sifat dunia berpihak pada yang perkasa. Hanya dengan begitu alam semesta dapat berjuang menuju kesempurnaan. Misi kita yang telah ditetapkan adalah untuk menghilangkan ketidakmurnian seperti ini yang mencemari bentuk sempurna yang dicita-citakan oleh alam semesta. Bentuk kehidupan yang lebih rendah akan berevolusi untuk menyperburuk alam semesta, jadi kita harus membersihkan mereka seperti kotoran mereka. Ini adalah proses pemusnahan alami. Nyatanya, memperlakukan lumpur kotor seperti mereka sebagai makhluk hidup adalah kesalahan terbesar sejak awal. Grand Emperor Starfore memandang dunia di bawahnya seperti tumpukan lumpur. Jadi, apakah kita bertiga adalah petugas kebersihan alam semesta? Permaisuri Yu berkata, mengedipkan mata, mengundang tawa dari saudara perempuannya dalam perkawinan, tetapi bukan suaminya, dan mengakibatkan macet yang menyebabkan sinar kehancuran hampir tidak mengenai istana matahari ilahi. Lakukan ini lebih serius, katanya. Baiklah, mereka berdua tersentak dari suasana bercanda mereka. Untuk beberapa alasan, perputaran matahari memberiku firasat buruk, kata Grand Emperor Starfore. Apa yang terjadi? Tian Ming tersentak oleh putaran tiba-tiba saat makam kekaisaran Nine Dragon masih mengisi daya. Dia bergegas keluar dari kapal untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka berada dalam formasi istana langit, tanah berguncang keras, membuat orang dan benda berjatuhan di sekitar. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti ini semua orang sepertinya terlempar seperti layang-layang di tengah badai. Apa di dunia? Mendonga, dia melihat lapisan awan yang menyala berputar dengan cepat, seolah-olah dunia itu sendiri sedang bergerak. Memeriksa formasi fusi, dia bisa merasakan matahari memang bergerak. Dengan pesawat Welkin sebagai kerangka acuan, kutub utara matahari berada jauh di dalam teritori langit sedangkan kutub selatan berada di dalam formasi istana langit. Namun, kekuatan dahsyat yang mengguncang seluruh bintang secara horizontal membalikkan kutub, membuat kutub utara mengarah ke barat menuju Skywolf Glaze dan kutub selatan mengarah ke Skywolf Frost. Gerakan raksasa itu telah dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Sementara elit di dalam formasi istana langit baik-baik saja, itu adalah bencana alam dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebagian besar makhluk hidup lainnya di matahari. Itu tidak mungkin. Kaisar matahari dan aku masing-masing harus mengendalikan hanya setengah dari inti matahari. Tanpa aku, dia seharusnya tidak bisa memutar matahari seperti itu. Namun hal yang mustahil telah terjadi. Tian Ming tidak tahu bagaimana dia mencapai itu. Satu-satunya kesimpulan yang bisa diatarik adalah bahwa formasi penjaga Flamayalau telah dengan paksa memutar matahari menggunakan pilar api yang menggali jauh ke dalam matahari. Mungkin formasi penjaga Flamayalau memiliki prioritas yang lebih tinggi, dan kaisar matahari mengendalikan semuanya sendiri. Meski begitu, apa gunanya itu? Makam kekaisaran Ninedragon hanya mengisi ulang hingga 70% dari kapasitasnya, tetapi perubahan mendadak mungkin memaksa Tian Ming untuk berhenti di situ. Dia mengemudikan kapal kembali ke langit menuju formasi penjaga Flamayalau. Saat dia naik, bidang penglihatannya melebar. Naik ke puncak dari Kutub Selatan, dia melihat Skywolf Frost tepat di atasnya. Itu mengambil seluruh langit dari sudut pandang formasi Istana Langit. Ini gila! Apa yang akan dia lakukan? Rotasi matahari telah menyebabkan awan api berperilaku kacau. Gelombang pasang api raksasa terbentuk dari kekuatan rotasi, memberikan banyak masalah bagi tentara Yanyi. Namun, para orderian surgawi juga tidak bernasib baik dalam kondisi saat ini. King Yu juga bertanya kepada Tian Ming alasan perputaran matahari melalui Yin Chen, karena dia memiliki pandangan yang lebih baik dari sudut pandangnya, meskipun Tian Ming tidak memiliki jawaban untuknya. Setidaknya dia mendengar bahwa Ling Feng masih melanjutkan pembantaiannya di Skywolf Frost untuk menekan para hantu. Karena itu, Tian Ming memutuskan untuk mencari Kaisar Matahari untuk memperkuatnya, serta menanyakan tentang rencananya. Dia bertingkah seperti orang gila sekarang. Ketika dia akhirnya bergerak, dia tiba-tiba melihat perubahan mengejutkan lainnya dalam formasi penjaga flame yellow. Apa-apaan, mereka mencuat, dia melihat beberapa pilar emas dan merah raksasa muncul di balik lapisan awan yang menyala. Apa yang dilakukan pilar ilahi flame yellow di sini? Pilar-pilar itulah yang menahan formasi penjaga flame yellow dan menyedot kekuatan dari inti matahari untuk menyalakannya, jadi apa yang akan dilakukan membawa mereka ke permukaan? Tepat saat Tian Ming memperhatikan pilar-pilar itu, mereka meregang semakin lama. Meskipun jumlahnya sekitar 200, mereka membuat matahari terlihat seperti bulu babi yang terbakar. Pemandangan itu sangat megah, untuk sedikitnya. Tian Ming merasakan semacam teror saat melihat pilar, yang tampaknya memancarkan aura kuno dan mendominasi dari leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang pernah hidup di matahari. Bukankah mereka terlalu lama, lapisan awan yang menyala tidak setinggi itu di atas permukaan tanah? Awalnya, pilar-pilar itu hanya cukup tinggi untuk mencapai dasar formasi astral guard, tapi sekarang panjangnya sekitar setengah diameter matahari. Setiap orang dari mereka terbakar habis-habisan. Paku bahkan bisa dilihat dari benua flame yellow 100 di setiap sisi, total 200. Tiga bintang di atas dan paku-paku tampak seperti sesuatu yang keluar dari mitos bagi dunia fana. Apa yang lebih mengejutkan bagi Tian Ming adalah bagaimana ujung pilar semuanya berubah menjadi kerucut yang sangat tajam. Matahari sepertinya telah menjadi semacam bantalan jarum yang berbahaya. Tiba-tiba, dia mendapat pertanda buruk yang mengancam akan menghancurkan semua organ dalamnya. Ini terlalu menakutkan dan mematikan pikiran. Tampaknya ini adalah kekuatan dunia kelas kekaisaran. Mereka bukan mangsa penjajah, melainkan penakluk alam semesta. Tombak surya yang tumbuh bukan hanya alat pertahanan mereka juga bisa digunakan sebagai serangan balik yang kejam terhadap musuh. Kaisar Matahari, yang memiliki kendali penuh atas formasi pengawal flame yellow, harus berterima kasih atas semua ini, karena tombak adalah bagian dari formasi. Apa yang dia coba lakukan? Tian Ming tiba-tiba merasakan salah satu tombak tajam menunjuk ke arahnya, atau lebih tepatnya, Skywolf Frost yang tidak terlindungi di belakangnya. Biasanya, Skywolf pertama-tama harus mengambil alih dunia dan memperbudak penghuninya sebelum membuka lubang di formasi fusi untuk mentransfer sumber nova di dalamnya untuk digunakan sendiri. Itu adalah proses yang bisa memakan waktu hingga seribu tahun atau lebih, yang berarti bahwa pihak yang kalah akan mati perlahan hingga satu milenium. Namun, Tian Ming sepertinya bisa membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Paku matahari mungkin bisa menembus Skywolf Frost dan menyerap sumber nova di dalamnya. Lagi pula, paku-paku itu tersusun seperti sedotan mungkin tidak butuh waktu lama sebelum setiap makhluk hidup di Skywolf Frost mati karena kurangnya sumber nova. Tampaknya hampir tidak nyata. Situasi saat ini berada di luar pemahamannya tentang dunia yang dia ketahui. Dia tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Kaisar Matahari, tetapi dia merasa tidak enak badan setiap kali pemandangan yang dia bayangkan muncul di benaknya. Formasi penjaga Flamiello, setelah semua, bisa mengesampingkan formasi astral guard dan fusi matahari sendiri berdasarkan bagaimana ia memaksa matahari untuk berputar seperti itu. Secara alami, itu datang dengan konsumsi yang sepadan dari sumber nova matahari itu sendiri. Tidak mungkin setengah dari inti surya akan cukup untuk menahan kekuatan seperti itu. Langit benua Flamiello terang menyilaukan, berkat matahari, dan bayang-bayang menari-nari melintasi daratan dari iluminasi tak menentu yang datang dari atas. Tian Ming membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia tidak bisa melihat Kaisar Matahari sama sekali. Namun, dia bisa menentukan lokasinya melalui awan yang menyala menggunakan koneksi antara bagian inti matahari. Seorang pria berambut emas jauh di langit menatap Skywolf Frost dengan marah, lalu mulutnya terbuka lebar sambil tersenyum. Skywolf, kamu menyebut dirimu mimpi buruk pucat, tapi kamu hanyalah penyerbu normal. Kalian semua pantas mati dan memuntahkan semua sumber nova yang telah kamu curi dari begitu banyak dunia. Tak seorang pun di duniamu yang layak untuk hidup, semua kalian akan musnah dalam sekejap tanpa ada yang tertinggal. Proklamasinya sepertinya dicerminkan oleh kehendak formasi penjaga Flamiello, yang sangat selaras dengannya. Semua binatang yang menyala di dalamnya meraung serempak, seolah-olah mereka bersorak mendengar kata-katanya. Bintang yang menyala itu seperti singa yang terbangun, terlalu bersemangat untuk menegaskan dominasinya atas bintang lain di alam semesta. Senyum kaisar matahari semakin lebar. Matanya terbakar dengan gairah liar. Ini matahariku. Skywolf Frost, tanpa formasi astral guardmu, tidak ada dari kalian yang bisa berharap untuk selamat dari ini. Bahkan setitik debu pun tidak akan tersisa. Hahaha. Skywolf Frost telah kehilangan lautan es pelindungnya. Meskipun kabut es masih ada sebagai lapisan di atas bintang, ia telah kehilangan semua kemampuan pertahanannya, membuat seluruh dunia terbuka. Angin kencang dan dingin mengamuk di seluruh dunia, menderu tanpa henti. Di seberang lautan luas, tumpukan besar mayat hantu yang tidak rusak bisa terlihat. Mereka semua membuka mata lebar-lebar, meninggal dengan cara yang paling aneh. Banyak dari mereka melihat ke langit di pusaran hitam raksasa. Di dalamnya ada sosok kegelapan berkepala tiga, berlengan enam dengan lebih dari 130 juta jiwa jahat mengelilinginya. Bahkan mereka yang berada di lantai dasar bisa mendengar tangisan mereka, dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Bukankah dunia kita datang sejauh ini untuk berburu? Bagaimana mungkin hal seperti ini dibiarkan terjadi? Keraguan mulai muncul saat semakin banyak melihat bayangan yang mengoceh. Dikatakan bahwa Skywolf Glaze sedang melakukan serangan skala penuh sementara kita mengambil beban dari kekuatan utama musuh. Kita hanya harus bertahan, kata seseorang untuk menghibur diri. Tapi monster apa itu? Makhluk pemakan jiwa, terkejut, kagum, dan bingung meredam suasana hati mereka yang awalnya bersemangat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bahkan penguasa seratus tahun dari tanah suci mereka melihat monster itu. Untuk tetap tidak ditemukan, kelompoknya tidak datang dengan pesawat astral dewa. Sekelompok orang tak berwajah dengan tubuh seperti batu giyok tetap tersembunyi di dalam lautan es. Meskipun mereka tidak memiliki mata, mereka masih bisa melihat dengan jelas. Jelas bagi mereka bahwa kekuatan jiwa makhluk itu sangat besar, itulah sebabnya mereka menjaga jarak. Meski tidak memiliki fitur wajah, mereka tampak agak terkejut. Kaisar Kiang, banyak dari mereka menoleh ke pemuda di tengah mereka, berharap mendapat jawaban. Jika tebakanku benar, orang itu memakan jiwa yang sudah mati untuk mengisi dirinya sendiri dalam pertempuran. Aku tidak mengira monster seperti itu bisa ada di alam astral Gumam Kiang. Ling Feng agak terkenal di dalam astral Dome, tetapi sebaliknya dia tetap berada di dalam makam kekaisaran Ninedragon untuk sebagian besar waktu. Karena Kiang tidak tahu tentang kapal itu, dia tidak tahu bahwa makhluk jahat ini sebenarnya adalah Ling Feng. Lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi Ling Feng untuk beralih ke bentuk ini setelah tiba di Skywolf Frost. Dengan alasan yang sama, para misterian juga belum pernah melihat Tian Ming sama sekali, karena dia sebagian besar tetap berada di dalam kapal. Bahkan ketika dia membunuh Sovereign Sanctility, dia tetap berada jauh di dalam formasi penjaga Flameyelo. Penonton tidak pergi sejauh itu untuk menghindari mekanisme pertahanan. Dewa Astral Ship itu sendiri tidak banyak. Itu lebih kuat dari rata-rata Astral Ship ilahi dari dunia kelas Heliacal, tapi itu tidak terlalu mengesankan. Monster pemakan jiwa ini, di sisi lain, adalah sebuah keajaiban. Kiang menoleh ke hantu tak berwajah lainnya dan bertanya, apakah Anda sudah melaporkan ini di alam Wonderski? Sudah selesai. Para tetua tertarik pada monster ini dan memerintahkan kami untuk mengamatinya untuk mengumpulkan informasi tentang siapa, atau apa, itu. Kiang menganggup dan menoleh ke matahari di kejauhan. Sejujurnya, formasi Astral Guard itu agak aneh. Jika bukan karena itu, aku bisa menyusup ke dalamnya untuk mempelajari semua tentang monster itu. Karena formasi Astral Guard peka terhadap keberadaan alien, hantu tak berwajah hanya bisa mengamati dari kejauhan. Adapun Kiang, dia hanya tertarik pada monster itu. Mungkin seseorang di Skywolf Frost akan mengetahuinya, usul seorang bawahan. Kirim beberapa untuk menyelidiki. Kami akan berjaga-jaga di sini, kata Kiang. Dipahami. Kaisar Kiang, Skywolf Frost menderita cukup banyak korban di tangan monster ini. Mereka adalah sekutu kita haruskah kita memberi mereka bantuan. Mereka bahkan kehilangan cacing Voideart, kata bawahan lainnya. Sekutu kita, mereka adalah gup-gup dari garis YTJD dan tidak ada hubungannya dengan kita. Belum lagi kita tidak akan mendapat pujian dari ini. Kita tidak bisa ditahan di sini. Kita masih harus menjemput Li. Tian Ming dari Violet Glory. Itulah prioritas utama kami. Mereka adalah dewa agung yang tidak berkenan memasuki dunia fana seperti benua Flame Yellow. Seandainya mereka melakukannya, mereka akan mengetahui bahwa itu adalah rumah Tian Ming yang sebenarnya. Bukankah monster ini akan terus memakan lebih banyak jiwa sampai menjadi sesuatu yang dapat melenyapkan alam semesta? Masih banyak jiwa yang bisa dia tuai. Crimson Jade Kiang memikirkannya. Dia ingin mengendalikannya, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan monster dalam kondisinya saat ini. Sekarat adalah kemungkinan yang sebenarnya. Mari kita tunggu sekarang. Dia pasti punya batas. Begitu dia mencapainya, kita mungkin punya kesempatan. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Mendongat dari lautan es, dia melihat matahari yang terbakar menggantung di atasnya. Hah! Semua hantu tak berwajah tercengang saat melihatnya. Apa-apaan itu, dunia kelas Heliacal sebenarnya telah menumbuhkan paku tajam yang membentang ke arah Skywolf Frost. Mereka bisa merasakan tekanan mematikan datang dari mereka. Kiang dengan cepat bereaksi, wajahnya yang tanpa ciri berubah. Berlari. Dalam kepanikan, pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan orang-orang sekaliber mereka merasa seperti berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan Kiang tidak menyadari bagaimana dunia kelas Heliacal bisa berubah menjadi bola berduri seperti itu. Detak jantung mereka dipercepat dari pertanda buruk yang mereka rasakan, dan mereka tidak sendirian dalam perasaan itu. Tian Ming, Ling Feng, dan King Yu juga merasa ada sesuatu yang salah. Sementara banyak pasukan dari pasukan sanctivoid benar-benar terpana, dengan banyak yang menelan dengan gugup. Dunia itu sendiri tampaknya telah terdiam. Apa-apaan ini? Seekor landak matahari. Kelihatannya jelek sekali. Seseorang ingin mencairkan suasana dengan lelucon, tapi tidak ada yang ikut tertawa canggung. Hanya ada kesunyian. Harus menghindar. Tian Ming mengerang. Dia mengemudikan kapal menjauh untuk menghindari terjepit oleh dua bintang. Tepat saat dia pergi, seluruh matahari berguncang saat menyerap sumber nova seperti pesawat astral dewa. Ini tidak mungkin. Ying Huo dan yang lainnya terbelalak melihat apa yang terjadi. Matahari sendiri tampaknya telah menjadi kaisar matahari destruktif, pemarah, dan geram, tetapi yang terpenting, tidak dapat diprediksi. Tombak surya raksasa bergemuruh, memancarkan aura yang menakutkan saat api tak terbatas berputar di sekitar mereka. Suara gemuruh bercampur dengan detak jantung cemas semua orang. Tian Ming memiliki titik pandang terbaik untuk perubahan yang terjadi dengan matahari. Tampaknya mulai mendorong dirinya sendiri, seperti yang dia duga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan penguasa hanyalah semut dibandingkan dengan permukaan dunia sumber nova. Apa yang tidak dia duga adalah seberapa cepat dan sengit akselerasinya. Itu seperti formasi tombak yang menyerang musuh secepat mungkin. Skywolf Frost telah mengamati matahari seperti predator lapar akan mangsanya, tapi sekarang dialah yang panik. Tian Ming tidak bisa lagi mendengar dirinya sendiri karena gemuruh itu yang bisa dia lakukan hanyalah menonton adegan seperti mimpi di hadapannya terungkap. Bintang raksasa itu menabrak Skywolf Frost seperti peluru meriam. Kerusakan yang ditimbulkan dengan mudah jauh lebih tinggi daripada Monfal yang hampir terjadi saat itu. Belum lagi matahari hanya butuh beberapa saat untuk berakselerasi dan bertabrakan. Seperti badak yang marah, bola api berduri menghantam lebih dalam ke bintang es. Energi kutub mereka yang berlawanan berbenturan, efek sampingnya menelan makam kekaisaran Nine Dragon. Tian Ming menstabilkan kapal sebelum berbalik yang mustahil akhirnya terjadi. Matahari yang terbakar meninggalkan jejak api di belakangnya setelah kecelakaan itu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dia rasakan. Bahkan pikiran dan pemahamannya tentang alam semesta tampaknya mengecewakannya. Ini adalah sifat sebenarnya dari alam semesta yang menakutkan. Sejak matahari menampakkan taringnya, akhir cerita ini tak terelakkan. Api emas dan merah menembus es putih ke abu-abuan untuk menghasilkan lebih banyak kerusakan. Seperti orang gila, Tian Ming menyerang kembali melalui awan elemen yang berbenturan menuju dua bintang dan menyadari bahwa pilar ilahi flame yellow di dekat kutub selatan matahari telah menembus lebih dari setengah jalan ke Skywolf Frost. Tak perlu dikatakan, formasi fusinya telah ditembus. Sumber Frosty Nova mulai keluar dari lukanya, dan kebocoran sekecil apapun bisa menjadi bencana. Tian Ming masih terlalu muda, pada akhirnya. Sementara menyebabkan kematian puluhan juta adalah sesuatu yang bisa diatangani, melihat kehancuran seluruh dunia sumber Nova masih merupakan sesuatu yang mengguncangnya. Dia telah menyaksikannya dari awal hingga akhir, namun dia bukan salah satu hantu. Dari sudut pandang mereka, yang mereka lihat hanyalah masa yang terbakar di atas mereka, semakin besar dan semakin besar saat mendekat, membawa tombak matahari yang menakutkan yang menembus tanah tempat mereka berdiri, serta lautan, bahkan langsung menembus fusi. Formasi ke dalam inti, permukaan dunia benar-benar retak, menghasilkan gempa super yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan kematian banyak sekali hantu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak merasakan sakit apapun saat mereka meninggalkan dunia kehidupan dalam sekejap. Dunia seketika dilanda badai api yang membakar dataran, pegunungan yang retak, danau dan sungai yang mengering, dan salju yang mencair. Abu terbentuk dan naik ke udara saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar jauh dan luas. Spektra, solarians atau bayi yang baru lahir, terhapus oleh gempa susulan. Sementara manusia dan hantu cukup cerdas untuk dapat menggunakan formasi fusi untuk mengikat sumber nova mereka, bahkan penguasa tidak berdaya sebelum ledakan sumber nova. Kekuatan alam semesta tidak bisa dilawan, hanya disegel dalam formasi fusi seperti setan. Ironisnya, tidak ada kehidupan yang bisa eksis tanpa kekuatan jahat yang merusak itu. Bahkan jika ada yang selamat dari gelombang kerusakan pertama, sumber nova yang dingin tanpa henti akan terus mengalir keluar dari perforasi di permukaan bintang. Itu bahkan lebih mengancam daripada magma dari gunung berapi. Tanpa perlindungan astral guard dan formasi fusi, hantu Skywalk Frost yang masih hidup terkena suhu yang berfluktuasi dengan cepat, berkat kedekatan kedua dunia. Di atas mereka ada api tak berujung, sementara embun beku keluar dari inti bintang mereka. Segala sesuatu yang telah mereka bangun di permukaan, apakah itu formasi pertahanan kelas 9, tambang biji dewa, bangunan megah, artefak dewa, atau bahkan bilah rumput sederhana atau segudang makhluk dan serangga yang hidup di permukaan, semuanya dimusnahkan. Badai kematian yang tak berujung menelan Skywalk Frost hanya dalam beberapa saat, menyebar ke sisi lain hampir dalam waktu singkat. Mereka semua mati. Kata-kata itu adalah kebenaran keras yang dingin. Takdir kehancuran yang menjadi milik matahari telah dikembalikan ke Skywalk Frost. Itu terjadi terlalu cepat, dan yang selamat dari gelombang pertama benar-benar membeku. Ratusan juta orang masih mengira mereka sedang bermimpi dan akan segera bangun, termasuk Tian Ming. Dia tidak membenci Skywalk Frost secara khusus. Ledakan yang disebabkan oleh sumber Nova yang mengakibatkan kepunahan masal hanya mengokohkan dalam dirinya betapa kejamnya alam semesta. Meskipun sering dikatakan bahwa kehidupan tidak penting di mata alam semesta yang luas, ini benar-benar memukulnya. Seperti kematian Skywalk Frost, dia merasakan teror kekuatan alam semesta. Para penyintas terengah-engah dengan mata kosong, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Dunia mereka sepertinya baru saja mati. Terjadi keheningan yang mematikan dalam waktu yang lama, tetapi asap akhirnya meredah, mengungkapkan dunia kematian bagi mereka yang masih menonton. Hanya butuh beberapa saat, bukan ratusan ribu tahun, untuk lanskap akrab yang telah mereka kenal selama jutaan tahun untuk sepenuhnya diubah menjadi gurun tanpa kehidupan. Banyak di dalam matahari sendiri terlempar ke udara dengan kekuatan besar dan jatuh ke kematian mereka. Namun itu bukan akhir bagi para penyintas. Sumber Nova dari Skywalk Frost bahkan lebih merusak jika tidak diatur. Tabrakan dan perforasi yang diakibatkannya hanyalah awal dari perselingkuhan. Setelah menuai banyak nyawa di permukaan Skywalk Frost, Flame Yellow Divine Pillars berubah menjadi sedotan. Warna merah dan emas mereka berubah menjadi abu-abu beku saat mereka mulai menyedot sumber Nova ke matahari. Mereka yang berada di permukaan matahari melihat pilar-pilar berubah warna dan merasakan suhu di sekitar mereka turun. Banyak danau magma yang membeku, namun itu bukan karena invasi dari Skywalk Frost. Puluhan sedotan terus menyedot sumber Nova, dan itu adalah proses yang tidak memakan waktu puluhan ribu tahun, juga tidak memerlukan kapal astral ilahi untuk logistik. Pilar itu sendiri berfungsi sebagai saluran pipa yang secara langsung menyalurkan energi ke inti matahari. Itu adalah solusi yang sederhana, namun brutal. Skywalk Frost tumbuh semakin sunyi saat matahari membengkak dalam volume dengan kecepatan yang bisa dilihat mata. Pembengkakan berkorelasi dengan peningkatan ukuran formasi fusi. Formasi fusi dunia kelas heliakal biasanya tidak akan mampu bertahan dalam perluasan skala ini, jadi fakta bahwa matahari pasti bisa karena formasi penjaga Flame Yellow. Itu pun, perluasan seperti ini akan menyebabkan retakan di permukaan di atasnya terisi daratan baru, serta turunnya permukaan air laut. Permukaan formasi fusi bahkan dapat diakses melalui celah-celah baru yang terbentuk. Karena Tian Ming tidak berada di matahari, dia tidak melihat perubahan itu, tetapi dia tahu betul konsekuensi dari perluasan formasi fusi secara paksa. Untungnya, prosesnya tidak keras, dan mengingat kebanyakan orang di matahari adalah orang suci langit dan di atasnya, hanya sedikit yang benar-benar menderita akibat perubahan tersebut. Dia mencatat bahwa matahari berukuran sekitar dua kali lipat dari ukuran sebelumnya. Perubahan itu cukup mengejutkan dari jauh, sehingga orang-orang yang berada di permukaannya pasti merasa lebih misterius melihat retakan tanah dan lautan surut lebih jauh. Itu pasti hari paling mistis yang pernah dialami siapapun yang hidup. Reaksi mereka kebanyakan tidak percaya. Sementara mengalahkan tentara sanctivoid dan mengusir skywolf frost patut dirayakan, tidak ada yang akan bersorak untuk kepunahan sebagian besar kehidupan di seluruh dunia. Tidak ada yang menganggap diri mereka orang suci, tetapi mereka masih takut akan akibat dari kejadian seperti itu. Sebagian besar berharap matahari mengalami nasib yang sama, namun semuanya telah berubah. Tian Ming telah membawa seluruh pasukan bersamanya saat dia pergi, tetapi para senior itu hanya menyaksikan pemandangan itu terbuka, tercengang. Skywolf frost telah berubah menjadi bintang mati hanya dalam beberapa saat, intinya dikosongkan, hanya sekam kosong dari formasi fusi yang tertinggal. Namun tidak ada mayat yang terlihat di permukaan pucat bintang itu. Seolah-olah semua kehidupan telah lenyap di aether kosmik hanya dalam rentang waktu singkat, bukan gambaran kematian masal yang dibayangkan banyak orang. Sementara itu mungkin merupakan penghiburan bagi banyak orang, mereka yang memiliki jiwa yang kuat dapat melihat miliaran jiwa bangkit dari bintang mati, semuanya berteriak ketakutan. Mungkin bahkan bisa dirasakan jauh-jauh dari Violet Glory. Di tengah semua itu, satu-satunya yang masih bisa tertawa adalah Kaisar Matahari. Semua orang di makam kekaisaran Ninedragon tahu bahwa ini adalah perbuatannya. Tidak ada yang mencintai matahari lebih dari dia, dan sekarang matahari kesayangannya telah berubah. Itu bukan lagi emas dan merah, atau murni. Sebaliknya, itu adalah campuran merah dan putih saat embun beku dan api hidup berdampingan. Beberapa bagian dari lapisan awan yang menyala mengalir dengan gelombang es. Keduanya akrab namun asing. Mulai sekarang, matahari tidak lagi hanya menjadi bola gairah yang membara, tetapi juga dingin yang ganas. Perubahan seperti itu juga terlihat dari permukaannya. Benua Azureklut, misalnya, telah tumbuh lebih panas, dengan pembentukan hujan api yang lebih kuat. Tapi di sampingnya, gelombang embun beku telah terbentuk, memisahkan kedua wilayah dengan rapi. Hari ini adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah matahari sejak ia berhenti menjadi bintang kekaisaran Flameyelo. Makam kekaisaran Ninedragon terdiam untuk waktu yang lama sebelum Tian Ming menghela nafas. Yin Chen, apakah Ling Feng dan King Yu baik-baik saja? Mereka baik-baik saja karena mereka pergi ke gerbang Senowar. Tampanya, mungkin bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Tian Ming mengubah arah mereka untuk kembali ke matahari baru. Skywolf Blaze masih menyala terang di kejauhan. Bagaimana perasaan hantu di sana saat ini? Apakah mereka akan takut, atau marah? Tian Ming percaya bahwa ini saja tidak akan mengejutkan mereka lagi pula. Permusuhan timbal balik antara orang-orang dari dua dunia telah ada selama lebih dari 30 juta tahun. Itu tidak akan padam dengan mudah. Kemana kamu pergi? Tanya Long Wanying, melihat Tian Ming mengemudikan kapal menuju kutub utara. Kita akan pergi ke kaisar matahari. Bola api putih tak bernyawa keluar dari awan yang menyala seperti mata putih raksasa yang mengarah ke Skywolf Frost. Di tengah badai api ada empat kapal astral ilahi yang mengikuti bola putih, masing-masing dikemudikan oleh raks Skywolf Blaze, yaitu Blue Adeptus, Red Forge, Dark Shroud, dan Boundless. Dari tujuh klan besar Skywolf, klan Star Foray adalah pemimpin yang tak perlu dipersoalkan. Namun pada hari itu, hanya lima dari tujuh klan yang tetap berdiri setelah pemusnahan Green Void dan Sanctility, tidak menyisakan banyak, jika ada, di belakang. Saat kelima kapal berbelok ke Skywolf Frost, mereka tampak bergidik. Pasukan tentara yanyi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan yang menyala-nyala, untuk sementara mengevakuasi medan perang. Sejauh ini, hanya korban tentara ini yang masih dalam jangkauan yang diharapkan. Para hantu yang telah meninggalkan medan perang tampak benar-benar miskin ketika mereka melihat keadaan Skywolf Frost. Gelombang tangisan putus asa terjadi saat mereka melihat mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka bangun. Seolah-olah hati mereka telah ditembus oleh tombak matahari. Darah mereka bercampur dengan kebencian dan mata mereka menjadi merah. Mereka telah kehilangan akal sehat dan tidak akan mengenal kedamaian sampai balas dendam dan pembantaian tercapai. Berbicara tentang alasan pada saat seperti ini bukanlah hal yang memalukan. Sebelum para hantu berangkat untuk melakukan invasi, mereka menganggapnya tidak lebih dari perjalanan berburu biasa dan berangkat dengan suasana hati yang ringan. Bahkan warga sipil hantu biasa menikmati suasana riang, namun kenyataannya telah mengejutkan seluruh ras mereka. Tentara yang berjumlah ratusan juta sangat terkejut. Dalam kesunyian yang mematikan, tidak ada apa-apa selain kebencian yang tidak masuk akal yang membusuk. Kapal astral ilahi menyerang Skywolf Frost, namun bahkan mereka tidak berdaya untuk mengekstraksi matahari dari salah satu bintang rumah mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, perubahan yang telah dilakukan tidak akan dapat dibalikkan. Tidak ada sumber Nova yang tersisa di Skywolf Frost, kecuali sisa makanan. Kapal-kapal itu turun sebagai lima berkas cahaya ke bintang mati. Tanah tempat mereka mendarat sepucat tulang, tampak retak dan mengelupas seperti kulit kayu yang layu. Udara dingin di sekitar mereka melengkapi kehampaan total dari tanda-tanda kehidupan. Elite membanjiri kapal untuk melihat pemandangan sendiri. Ada jurang hitam pekat di depan mereka, dari mana sumber Nova mereka mengalir. Kemudian gemuruh keras meraung sekali lagi saat matahari bergerak lagi. Pilar yang menusuk Skywolf Frost diekstraksi satu demi satu. Senjata mengerikan itu tampak lebih menyeramkan setelah ukurannya bertambah. Begitu matahari dipisahkan, Skywolf Frost tidak lebih dari sekam pucat yang mengambang di aether kosmik isinya telah benar-benar dikosongkan. Elite Skywolf Blaze yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tiga kekaisaran dan enam reks, telah menyaksikan semuanya terungkap dengan wajah kosong. Setelah itu, semuanya merosot ke tanah, berlutut dan bersujud ke dunia orang mati. Air mata mengalir tanpa henti, disertai dengan permohonan dan penyangkalan yang putus asa. Kejutan semacam itu telah memberikan pukulan mental yang berat bagi mereka yang selamat, dan untuk balapan yang berkembang pesat dengan kemenangan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam keputus asaan mereka, semua orang beralih ke Grand Emperor Star Foray. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menebus ini. Kita harus memastikan bahwa semua kehidupan di matahari mengalami nasib yang sama, katanya dengan air mata darah. Dia menoleh ke bintang emas, merah, dan sekarang putih, dengan tatapan penuh kebencian. Api di matanya menyala seperti skywolf blaze. Semuanya terasa seperti bagian dari mimpi liar. Tian Ming melewati wilayah es dingin sebelum tiba di wilayah lain awan menyala. Matahari juga cukup tenang, tidak ada yang berbicara banyak. Suasana dingin tampak hadir di mana-mana. Kepala raksasa yang merupakan Divine Sun Palace muncul di depan kapal Tian Ming. Sepertinya kaisar matahari telah mencarinya atas kemauannya sendiri. Mulutnya terbuka dan keluarlah seorang pria berambut emas dengan tangan bersilang dan senyum di wajahnya. Dia tampak sangat mirip seorang ayah yang penyanyang menunggu untuk menyambut Tian Ming kembali ke rumah. Tian Ming, anakku, ayo. Meskipun kita masih berada di tengah-tengah perang, kita telah memperoleh keuntungan besar. Sudah saatnya kita bersulang sebagai ayah dan anak. Dia melemparkan salah satu dari dua botol anggur berkualitas yang dia pegang ke arah Tian Ming dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Kemudian dia membuka botol dan meneguk cairan kemasan yang berapi-api itu. Beberapa di antaranya tumpah ke dadanya, membuatnya tampak lebih tidak terkendali dan santai. Jangan menahanku, nak. Meskipun mabuk tidak ideal saat berperang, itu hanyalah kesenangan kecil dibandingkan dengan perayaan yang akan datang. Setelah kita mengurus Skywolf Blaze bersama, kita bisa merayakannya selama tiga siang dan malam. Bukankah itu terdengar bagus? Katanya dengan senyum lebar dan wajah memerah, seolah-olah dia benar-benar mabuk. Dia dengan keras bersendawa dan memiringkan kepalanya ke arah Tian Ming sebelum tiba-tiba terkekeh. Tian Ming, apakah kamu melihat? Bukankah itu luar biasa? Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya terjadi dari dalam lapisan awan yang menyala. Itu adalah kemuliaan dari bintang kekaisaran Flameyelo, warisan dan kebanggaan kita para dewa Flameyelo. Kita harus bangga akan hal ini. Jangan beritahu saya bahwa Anda akan berperan sebagai orang suci dan memanggil saya karena membunuh orang yang tidak bersalah. Dia berharap melihat Tian Ming untuk jawaban yang dia inginkan, tapi mengangkat bahu. Yah, aku yakin kamu mengerti. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk memusnahkan kita, meskipun mereka bermaksud melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Keturunan kita akan menderita hidup tanpa harapan seandainya mereka berhasil. Dibandingkan dengan bahwa, apa yang saya lakukan adalah suci, untuk sedikitnya. Hanya dalam tiga nafas, saya mengirim orang-orang berdosa itu ke siklus reinkarnasi. Tidak perlu memperpanjang penderitaan mereka sama sekali. Nah, perang adalah perang. Siapapun yang membutuhkan bagian merayakan kemenangan dan menderita kekalahan yang sama. Tidak ada yang namanya penonton yang tidak bersalah di kedua sisi, mengerti. Apakah kamu mengatakan semua ini untuk meyakinkan aku atau dirimu sendiri? Kata Tian Ming, menatap matanya. Apakah kamu bercanda? Saya tidak bisa merasa lebih baik tentang ini jika saya mencoba. Saya tidak perlu meyakinkan Anda, apalagi diri saya sendiri. Semua yang saya lakukan akan dicatat dalam sejarah, dan orang-orang yang datang setelahnya bebas menilai saya sesuka mereka. Secara alami, fakta bahwa mereka bahkan akan ada untuk menilai saya di tempat pertama adalah berkat pengorbanan darah dari orang-orang Skywolf Frost, jadi apapun yang mereka katakan akan menjadi tidak relevan di tempat pertama. Kedua penguasa matahari saling menatap, tampaknya berniat membedakan pikiran satu sama lain. Kaisar matahari meneguk lagi dan tersenyum lagi. Terakhir, kamu, Tian Ming, adalah orang yang menghancurkan formasi penjaga sanctivoid. Jika bukan karena itu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus bintang. Jika kamu menganggap ini sebagai dosa, maka kamu adalah yang terbesar bagiku, kaki tangan. Kamu dan aku, kita sama, kamu tahu. Apakah kamu mengerti sekarang? Dia berhenti untuk bersendawa keras. Cukup kata-katanya, enak. Biarkan alkohol yang berbicara. Kamu masih muda dan sedang tumbuh, jadi jangan minum terlalu banyak. Aku yang membuat roti panggang, jadi lakukan sesukamu. Tian Ming pada dasarnya hampir sepenuhnya diam selama percakapan itu, tetapi dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Berdebat tentang apa yang telah terjadi di Skywolf Frost tidak ada gunanya terutama melawan seseorang seperti Kaisar Matahari, yang telah hidup selama ribuan tahun dan tidak diragukan lagi mengembangkan sifat keras kepala yang dalam dan mendarah daging. Penghancuran Skywolf Frost mungkin adalah hal terhebat yang pernah dilakukan Kaisar Matahari sepanjang hidupnya. Kekuatannya telah mencapai ketinggian baru yang mutlak. Matahari baru tampaknya telah menyatu dengannya, memberinya aura penguasa yang benar-benar tak tertandingi. Sudah lebih dari cukup legendanya untuk diturunkan dalam catatan sejarah. Alam semesta sendiri bahkan tampak bersujud padanya. Kehendak Kaisar Matahari tidak berbeda dengan kehendak matahari. Di dalam matahari, kata-katanya adalah kebenaran. Bahkan banyak di antara mereka yang berada di makam Kekaisaran Ninedragon sedang mengevaluasi kembali dia, bertanya-tanya apakah dia orang suci atau setan. Namun, itu tidak lagi penting. Melalui Eye of Judgment, Tian Ming melihat bahwa beban dosa Kaisar Matahari jauh melebihi beban Ling Feng. Lautan Revenant jahat yang tak berujung tampak mengelilinginya. Namun ketika dia menyatu dengan matahari, gelombang besar sumber nova yang menjadi auranya menekan dosa di sekitarnya dan membuatnya tampak sangat ilahi dan cerah. Penampilannya membuat Tian Ming sangat terkejut. Apakah itu berarti satu-satunya hal yang penting pada akhirnya adalah hukum rimba? Bisakah seseorang dengan mudah menutupi beban dosa dengan sumber nova? Lalu apa artinya membagikan penghakiman surga? Apakah teori karma dari Dewa Kaisar Primordial menjelaskan hal seperti ini? Tian Ming tidak langsung menyangkalnya, juga tidak secara khusus menjadikan dirinya sekutu keadilan. Namun, masalahnya tampak jauh lebih dalam dari yang dia pikirkan. Dia harus benar merenungkan sifat dari hal-hal seperti itu, jangan sampai dia disesatkan. Dia telah menyaksikan penghancuran Skywolf Frost dengan matanya sendiri, oleh karena itu mengapa pandangan dunianya menjadi sangat tertekan sekarang. Kaisar Matahari telah mengadopsi jalan pemerintahan yang sama sekali berbeda yang tidak seperti miliknya. Menyelesaikan anggurnya, Kaisar Matahari berkata, sudah waktunya. Serangan Skywolf Blaze akan datang berikutnya, dan itu akan menjadi masalah nyata yang harus kita tangani. Hewan-hewan itu pasti memiliki dendam besar terhadapku dan akan pergi. Gila dan curhat, jadi saya harus bersiap untuk pertempuran berikutnya. Karena Anda telah mendapatkan pahala yang besar, Anda tidak perlu bekerja keras begitu keras. Anda dapat kembali beristirahat, meskipun Anda mungkin memiliki sesuatu untuk diperoleh sekali atau dua kali, dari sisi kita melelahkan yang lain. Hahaha. Ketika dia berhenti tertawa, dia melambaikan tangan dan menatap Tian Ming untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Istana Matahari Suci, seluruh tubuhnya diselimuti, kobaran api. Tatapan Tian Ming mengikutinya ke kedalaman kapal, melihat seorang pria berambut merah menatapnya dengan tatapan jauh. Melihatnya pergi, Tian Ming hanya menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia kembali ke makam kekaisaran Ninedragon dan berangkat ke markas miriat solar sex. Dia mengerutkan alisnya saat kapal melaju menembus awan yang menyala-nyala. Banyak senior di belakangnya tidak tahu harus berkata apa semuanya merasa agak bingung dengan keadaan ini. Pada akhirnya, mereka meminta Wei Sheng Moran untuk berbicara dengannya. Aku, dia tampak sedikit kosong ketika dia melihat siluetnya. Dengan ringan menggigit bibirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk datang ke sisinya dan melihat binatang buas berenang bersama mereka di luar kapal. Apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Sedikit cahaya bersinar di matanya yang dalam dan gelap. Apa kamu baik-baik saja? Dia menambahkan. Hah, Tian Ming tampaknya agak tersingkir. Dia tiba-tiba memperhatikannya di sisinya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, tentu saja. Itu adalah kemenangan besar, jadi masalah apa yang bisa ku hadapi? Aku bahkan berperan di dalamnya, seperti yang dikatakan Kaisar Matahari. Kamu tidak bermaksud apa yang kamu katakan? Katanya, menundukkan kepalanya. Yah, posisi Kaisar Matahari terlalu kuat sekarang. Dia adalah pahlawan dari cerita ini, jadi tidak mengherankan jika aku terpesona. Meskipun aku memiliki banyak trik sendiri, pada akhirnya, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan orang-orang seperti dia. Tatapan Tian Ming tegas. Keinginannya sendiri belum hancur dulu. Jadi kamu setuju dengan semua yang dia katakan? Apakah kata-katanya tidak terbantahkan? Wei Sheng Moran mengerutkan alisnya, merasakan niat yang menakutkan. Kata-kata Kaisar Matahari ternyata bisa membuat kagum banyak orang. Bahkan para elit dari miriat solar sekte begitu terpanas sehingga mereka bahkan bisa melupakan bagaimana Kaisar Matahari telah menghancurkan rumah mereka sebelum kedatangan Skywolf. Orang-orang dari Pavilion Winded semuanya telah tewas di tangannya belum lama ini, namun mereka tampaknya telah benar-benar dilupakan. Apakah Tian Ming benar-benar setuju dengan Kaisar Matahari? Dia mengevaluasi kembali apa yang terjadi untuk waktu yang lama dan berkata, Kaisar Matahari adalah orang yang mencuri pertunjukan. Saya merasa seperti penonton yang tidak memiliki gambaran lengkap, jadi hanya waktu yang dapat menjawab pertanyaan saya. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin menjelajahi dunia astralscape yang lebih luas sekali lagi untuk melihat apakah orang-orang di dunia lain dapat memberi tahu saya sifat sebenarnya dari masyarakat kita. Apakah itu benar-benar hukum rimba, seperti Kaisar Matahari dan Skywolf membuatnya menjadi, di mana yang lemah tersebar seperti abu dalam badai. Apakah yang perkasa memiliki hak untuk memerintah yang lemah sesuka mereka? Atau apakah semua kehidupan berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan kedamaian dan kemakmuran mereka sendiri tidak peduli kekuatan mereka? Dia tidak melihatnya dari sudut pandang penghuni Skywolf. Untuk saat ini, saya tidak bisa mengatakan saya setuju dengan Kaisar Matahari. Kebanyakan orang, dari kultifator terkuat hingga bayi yang baru lahir, akan terlibat dalam perang ini. Namun saya tidak punya cara untuk membantahnya. Selalu ada orang yang akan tidak terlibat dan tidak bersalah, dan jumlah mereka hampir tidak sedikit. Akankah suara mereka didengar? Siapa yang akan berbicara untuk mereka? Wei Sheng Moran berkata, lalu mengerutkan bibirnya. Aku tidak belajar dengan baik atau bepergian, jadi jangan menertawakanku. Aku tidak akan. Ada akal dalam apa yang kamu katakan. Jumlah yang lemah selalu lebih tinggi daripada yang kuat, namun cerita, pikiran, dan perasaan mereka sering tidak terdengar. Ada orang seperti mereka di bawah sinar matahari dan di Skywolf yang tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah tindakan penguasa mereka. Sifat perang selalu kejam, dan tidak bisa dihindari selamanya. Jika Skywolf dan matahari benar-benar bertarung sampai mati, saya masih berharap Skywolf akan menjadi yang akan mati. Saya hanya bertanya-tanya apakah ada perintah yang menggantikan kekhawatiran kita dan mengendalikan segala sesuatu yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal untuk semua yang terjadi dalam gulungan fana. Apakah ada solusi yang akan mencegah tragedi seperti hari ini? Sebagai makhluk hidup-makhluk hidup kita sendiri, tidak bisakah kita mengadopsi cita-cita untuk tidak menginjak-injak makhluk hidup lain? Hukum rimba itu kejam dan tak terhindarkan. Kemuliaan dan prestasi selalu menjadi milik para elit, sementara orang normal yang mati dalam konflik bahkan tidak diperlakukan dengan hormat. Apakah sifat alam semesta sama di seluruh lanskap astral, atau hanya area di dekat matahari? Mungkinkah ada dunia yang makmur di mana bahkan sebagian besar makhluk hidup normal memiliki rasa hormat yang mendasar? Dan jika dunia seperti itu ada, siapa yang akan memberikan penilaian dan aturan yang adil? Tian Ming sejujurnya tidak bisa mengatakannya dari sudut pandangnya. Dia menemukan kebenarannya sendiri di tengah lautan keraguan sambil berjalan di jalur pemerintahan. Apa yang menggelikan adalah bahwa Kaisar Matahari bahkan mengatakan bahwa aku adalah komplotannya, namun aku bahkan tidak memiliki setetespun dosa dari perbuatan itu. Sepertinya Kaisar Dewa Primordial juga memiliki standar ganda, Eh, dia belum begitu dipenuhi dengan keraguan untuk waktu yang cukup lama. Jangan terlalu memikirkannya. Alih-alih, cari tahu bagaimana kita bisa menghadapi serangan Skywolf Blaze yang akan datang. Jika Kaisar Matahari tidak bisa bertahan dan formasi penjaga Flamielo dilanggar, semua orang akan mati dan bahkan tidak ada gunanya itu, pertimbangan, kata Ying Huo sambil memutar matanya. Tian Ming meraih ayam kecil di bahunya dan mengingat bagaimana ayam itu telah menelan seluruh bintang dalam sekali teguk di alam mimpi. Bahkan lebih banyak makhluk hidup pasti mati karenanya, namun untuk makhluk setingkat Ying Huo, itu hanyalah makanan ringan. Mengapa ia peduli dengan semut-semut kecil yang merayap di sekitarnya? Satu-satunya yang keberatan adalah semut. Moral dari cerita ini adalah jangan menjadi semut. Namun, jika diberi pilihan, tidak ada semut yang memilih untuk menjadi semut. Akankah miriat solar sekte tunduk pada Kaisar Matahari karena jasa yang dia berikan. Anda juga? Tentu saja, Wei Sheng Moran bertanya. Kirim. Tian Ming mengingat adegan sebelumnya ketika dia melihat sosok berambut merah di Istana Matahari Suci, serta rekan-rekan mereka yang hilang dalam perang sipil orderian. Apakah adil bagi mereka jika mereka menyerahkannya sekarang? Keadaan Lu Udi masih dipertanyakan, tetapi Tian Ming tidak mungkin sejalan dengan Kaisar Matahari di jalannya. Grand Emperor Starfore memerintahkan pasukan cadangan untuk pergi. Perintah itu dengan cepat melihat banyak hantu berkumpul bersama, berjumlah total 10 miliar. Ditambah dengan 2 miliar dari tentara Heptaflare, mereka menghasilkan 12 miliar yang sangat besar. Mereka seperti ngengat yang terbang mengitari cahaya, mata mereka semua terpaku pada emas dan matahari putih. 10 miliar pasukan awalnya tidak diperlukan, karena mereka hanya cadangan untuk tentara Heptaflare. Semuanya adalah penguasa tingkat 8 ke atas. Sementara Celestial Orderian juga dapat mengumpulkan angka-angka itu. Angka itu mencakup semua yang merupakan kekuasaan tingkat pertama atau lebih tinggi. Kekuatan gabungan mereka berada di Liga yang sama sekali berbeda. Melihat begitu banyak hantu tingkat tinggi tidak diragukan lagi akan menakutkan bagi para penghuni langit. Namun, itu telah berubah akhir-akhir ini. Para Celestial Orderian telah menyaksikan kematian Skywolf Frost dan Ego mereka sangat meningkat. Saat ini, bahkan kedatangan dunia kelas Skypercher tidak akan membuat mereka gentar. Mereka belum pernah mengalami hari semulia ini. Hati mereka bersinar terang seperti matahari mereka. Setelah masa damai yang berlangsung singkat, paru kedua perang akhirnya dimulai. Dengan lima kapal astral ilahi memimpin, 12 miliar hantu muncul di langit dekat matahari, tampak seperti lautan api putih yang tak bernyawa. Selain melihat kehancuran Skywolf Frost, tidak ada lagi yang bisa menandingi tampilan langit saat ini. Di sisi lain, Kaisar Matahari menyuruh pasukannya naik ke formasi pengawal Flame Yellow, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama mereka akan bertahan melawan musuh kaliber ini. Penghancuran Skywolf Frost telah membuat lubang berdarah di hati para hantu dan mereka akan menjadi lebih biadab dari sebelumnya dalam pertarungan yang akan datang. Kaisar Agung memutuskan bahwa daging mereka, manusia atau binatang, bebas untuk kita berpesta. Minumlah darah mereka dan kumpulkan tulang mereka sebagai persembahan untuk rekan-rekan kita dari Skywolf Frost. Dengan cara yang benar-benar seperti serigala, mereka telah berubah menjadi binatang buas. Ketika mereka turun, itu seperti air terjun api putih tak bernyawa yang jatuh ke formasi penjaga Flame Yellow, menumpahkan darah kemana-mana. Skywolf Frost hanyalah batu mati yang dingin. Ada lapisan estipis di atas permukaannya, barat terakhir dari nyala api yang sekarat. Dunia orang mati tampak seperti pemandangan neraka yang nyata. Bahkan Kiang tahu bahwa Vitae yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berserakan di sekitar mereka masih berteriak kesakitan saat mereka meninggalkan dunia untuk selamanya. Kematian mereka hanya berlangsung sesaat, tetapi perlahan-lahan surutnya jiwa mereka terus berlanjut. Mereka menangisi kematian rumah dan dunia mereka. Kiang mengerutkan alisnya, atau yang padanannya tanpa wajah, semakin kencang. Tidak lama sebelumnya, dia telah berada di dalam ranah Wonderski. Jiwa-jiwa yang mati di sekitarnya hampir mengganggu kembalinya cailum saya dari alam Wonderski. Bentaknya sambil bangkit, pemandangan dunia sedingin es masih membuat hatinya bergidik. Ketika kehancuran terjadi, dia berlari dan melihat ke belakang sepanjang waktu, tetapi bahkan saat itu, dia belum mendapatkan gambaran utuh. Tapi itu saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Kepalanya dipenuhi dengan darah panas. Skywolf Rose tidak lain adalah pembunuh bayaran dari garis YTJD, jadi sepertinya dia tidak putus asa untuk mereka. Meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa dia benar-benar terguncang. Kaisar Kiang? Apa yang dikatakan para tetua? Seorang bawahan bertanya. Kita punya tugas baru. Apa itu? Perjalanan ke Violet Glory akan ditunda untuk saat ini. Kita harus memantau bintang ini dan melaporkan lokasinya kepada para misteri setiap saat sampai armada besar kita tiba. Skyway Tristar telah memberikan perintah untuk mengirimkan 500 pesawat Astral Dewa. Mereka akan bergerak dalam 5 hari dan menetapkan arah untuk lokasi ini. Apa sebabnya? 500 bukanlah jumlah yang kecil. Kenapa? Kami mendapat pahala yang besar, tahukah Anda? Dia tidak bisa menahan tawa. Kaisar Kiang? Tolong beritahu saya dan hilangkan keraguan saya. Hati mereka yang dingin mulai menghangat kembali memikirkan pelayanan besar yang dikaitkan dengan nama mereka. Ayahku mengatakan bahwa dunia kelas Heliacal ini mungkin adalah dunia super yang jatuh dari masa lalu. Fakta bahwa ia memiliki formasi Astral Guard yang mampu menyerap sumber Nova dari dunia lain membuatnya menjadi dunia kelas Dewa setidaknya. Dengan kata lain, jika kita mendapatkan dunia ini dan membawanya kembali ke Misterium Cluster dan mengisi ulang sumber Novanya, itu akan menjadi dunia kelas Devic. Kita akan memiliki dunia kelas Devic keempat di kluster kita Skyway Cuetstar. Para Misterian telah melabuhkan keberadaan mereka yang mulia di tiga dunia kelas Dewa mereka. Jika mereka mendapatkan yang keempat, mereka akan dapat berkembang pesat. Pikiran tentang hantu tak berwajah yang mengendalikan dunia kelas Dewa yang sama sekali baru sudah cukup untuk membuat mereka melompat ke girangan. Dunia kelas Dewa, surga, itu gila, Skyway Cuetstar. Tawa gembira menenggelamkan segalanya saat mereka mulai bergembira di lautan jiwa-jiwa yang mati. Kegembiraan mereka kontras dengan tragedi yang baru saja terjadi. Skyway Cuetstar Setiap kali mereka meneriakan nama calon dunia baru mereka, hantu tak berwajah itu dipenuhi dengan semangat gembira. Kaisar Kiang Jika Misterium Cluster diterangi oleh empat dunia kelas Dewa di masa depan, nama Anda akan diturunkan dalam sejarah peradaban kita. Anda akan menjadi orang yang menemukan Skyway Cuetstar. Itu adalah jasa yang tak terkira. Meskipun mereka tidak memiliki mata, tatapan mereka masih tampak menyala dengan semangat. Mereka tidak melihat api di bintang yang terbakar, melainkan kekayaan. Bagian terbaik dari semuanya adalah bahwa misi mereka sangat sederhana. Sejauh ini, mereka belum ditemukan oleh siapapun, jadi selama mereka terus melaporkan lokasi bintang, itu akan menjadi tugas yang mudah. Crimson Jade Kiang bersiul dan berkata, Baiklah, pastikan untuk tidak mengungkapkan dirimu sehingga kita tetap bersembunyi. Tetap rendah dan tetap seperti itu. Dipahami, beberapa dari mereka berbalik ke arah Skywolf Blaze dan melihat gelombang pasukan mengalir ke arah matahari. Perang astral sudah dimulai. Bagaimana dengan Skywolf Blaze? Mereka masih melanjutkan penyerangan. Haruskah kita membantu atau menghentikan mereka? Kiang berkata, Para tetua mengatakan bahwa kami tidak boleh ikut campur. Sistem Skywolf belum melaporkan informasi tentang dunia ini kepada kami, jadi kami akan bersikap seolah-olah kami tidak tahu tentang sifat aslinya. Jika mereka mengelola untuk mengambil matahari, kami akan mengambilnya dari mereka sehingga ketika pasukan utama kami tiba, kami dapat membawa pulang bintang itu. Bagaimana jika mereka gagal, maka tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Skywolf adalah kekuatan yang agak besar, dan jika mereka kalah, tidak ada yang bisa dilakukan oleh sedikit dari kita untuk membantu. Satu penguasa tunggal tidak akan bisa berbuat banyak. Itulah mengapa kita harus jangan bergabung. Jika kita dalam bahaya dan kehilangan lokasi bintang, kita akan berada dalam masalah besar. Skyway Kuet Star adalah prospek yang terlalu penting bagi para misteri. Qiang dan yang lainnya tidak berani mengambil risiko. Dimengerti, kami akan menyembunyikan diri dan tetap netral, kami juga tidak akan membiarkan Skywolf Blaze mengetahui keberadaan kami, jangan sampai mereka membocorkannya. Kebijaksanaan adalah yang terpenting. Selama Qiang tidak menunjukkan dirinya dan memantau dari bayang-bayang, armada misteri dengan setidaknya 2000 kapal astral dewa tidak akan memiliki masalah untuk mengambil matahari. Yang harus dia lakukan hanyalah memberi tahu armada tentang koordinat bintang. Itu tidak seperti itu bisa berjalan, dan bahkan jika itu terjadi, bintang yang bergerak akan jauh lebih lambat daripada pesawat astral. Pasukan utama akan memakan waktu satu atau dua tahun untuk tiba, jadi kita harus mulai membuat persiapan. Pastikan setidaknya selalu ada sepasang mata yang mengawasi Skyway Kuet Star kita setiap saat. Dipahami, Qiang tahu lebih baik untuk tidak mengejutkan kawanan. Pilihan terbaik adalah kelambanan sehingga rencananya akan berjalan sebagaimana adanya. Bukannya mereka harus khawatir kehilangan Skywolf. Organisasi Voitsky memiliki lebih banyak pemburu dalam pelayanan mereka, dan Skywolf hanyalah salah satunya, jadi kehilangan bintang mereka tidak akan menjadi masalah besar. Faktanya, para misterian lebih senang tentang Skyway Kuet Star daripada kecewa mendengar tentang kematian Skywolf Frost. Mari kita berharap bahwa Skywolf Blaze berusaha lebih keras dalam perang. Jika kita bisa mengambil alih dari mereka begitu mereka selesai membersihkan populasi asli, para tetua akan lebih bahagia dan kita semua akan mendapat hadiah yang lebih besar, kata Qiang dengan harapan saat dia melihat medan perang yang hancur. Jika bukan karena alasannya masih menahannya, dia tidak akan menunggu dan akan melompat sendiri untuk membawa mereka Skyway Kuet Star. Kita biarkan mereka saling bunuh dan memusnahkan diri. Itu akan mempermudah pembersihan. Itu juga pertama kalinya dia menyaksikan sendiri kebenaran alam semesta. Tapi sebagai anggota dari garis keturunan puncak, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ayo, ayo kembali ke Donat. Itu adalah nama panggilan yang dia gunakan untuk keilahian astralnya. Itu adalah cincin merah yang memiliki kecepatan luar biasa, bahkan di antara pesawat astral dewa. Mereka bahkan tidak ingin melihat siapa iblis pemakan jiwa itu, atau memeriksa siapa yang melawan invasi dari matahari dalam upaya mereka untuk berhati-hati. Yang harus mereka ketahui hanyalah di mana matahari berada, dan melakukan hal lain akan meningkatkan risikonya. Aku sudah lama ingin meninggalkan tempat yang dipenuhi hantu ini. Betapa menyedihkan, para hantu masih tenggelam dalam kegembiraan saat mereka meninggalkan bintang mati bersama Qiang. Hah, Qiang tiba-tiba merasa kedinginan dan berbalik. Mengapa Vitae ini mengarah ke satu arah? Karena jumlah mereka terlalu banyak, terlalu mudah bagi seseorang seperti dia dengan jiwa kekaisaran keempat untuk merasakan pola jiwa-jiwa yang buruk. Ada seluruh lautan dari mereka, dan di dalamnya, arus yang menyapu mereka ke arah tertentu. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya agak menakutkan. Untuk begitu banyak orang mati dalam sekejap. Ini pasti pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Mereka berkumpul bersama dan tidak berhamburan. Ayo kita pergi. Mereka mungkin sedang melayang di sekitar kita sekarang. Qiang masih memiliki pertanyaan tentang hal itu meskipun bawahannya mengabaikannya. Tampaknya ada semacam pusaran di mana jiwa-jiwa itu menuju. Tiba-tiba, dia memiliki kesadaran yang mengejutkan. Apa itu? Beberapa bawahan bertanya. Itu pasti monster pemakan jiwa itu. Qiang tersentak. Apa? Mereka dengan kosong melihat sekeliling sebelum mereka menyadarinya juga. Jika dia menjadi sekuat itu setelah memakan sekitar 100 juta jiwa. Apa yang akan terjadi setelah dia menghabiskan semua jiwa di dunia ini? Jumlah mereka tidak terbatas. Jika dia tidak memiliki batas. Tidak ada yang bisa membayangkan jenis monster yang akan lahir. Qiang adalah orang pertama yang beraksi. Lari. Lari sekarang. Ini adalah kedua kalinya mereka merasa sangat ketakutan. Dengan yang pertama ketika mereka menyaksikan matahari menghancurkan semua kehidupan di Skywolf Frost. Qiang mengira dia telah melihat semuanya. Namun sedikit yang dia tahu sesuatu seperti ini akan tersembunyi di sudut jauh alam semesta. Tempat yang mengerikan. Jangan keluar lagi setelah kita kembali ke Donat. Tak satupun dari mereka berani untuk kembali karena takut berubah menjadi jiwa yang mengerikan. Di belakang mereka, semakin banyak jeritan kesakitan terdengar. Lolongan semakin keras dan semakin keras dan membuat para hantu merinding. Namun Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Dan apa yang dia lihat adalah. Pasir yang tertiup angin menyebar di depan mereka. Terus berubah. Jendela dan pintu pada bangunan terbalik tiba-tiba berubah menjadi mata dan mulut yang menyeringai ke arah King Yu. Ini adalah Senowart. Feng kecil. King Yu mendonga dan bisa melihat roh-roh jahat perlahan menghilang dengan perjuangan setelah memasuki Senowart, seolah-olah mereka tertidur. Tubuh Ling Feng dengan demikian tampak jauh lebih bersih sekarang. Meski begitu, mata di tiga kepala Ling Feng tetap berwarna merah tua. Ya, Ling Feng mengangguk, tapi dia masih menatap pusaran di depannya, tatapannya semakin intens. Dia menatap gerbang Senowart. Apa yang baru saja terjadi King Yu belum pulih dari keterkejutannya, dan jantungnya masih berdebar kencang. Kepunahan kehidupan. Ling Feng menjangkau ke arah dunia luar dengan jarinya, menyebabkan banjir Vitae yang tak ada habisnya ditarik ke sana. Kepunahan hidup. Kata-kata itu membuat King Yu ketakutan. Suaranya bergetar saat dia bertanya, apakah itu berarti semua kehidupan di Skywolf Frost telah musnah. Tidak ada penonton yang bisa tetap tenang setelah mendengar itu. Dia merasa panik karena nilai kehidupan membuatnya tidak seimbang dan bahkan tidak menyadari saat Ling Feng membawanya kembali ke dunia manusia melalui gerbang Senowart. Mereka muncul kembali di laut, lautan Vitae dan Terae. Lautan kematian, semua yang mati, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, seperti orang tenggelam. Anggota tubuh mereka mengayun-ayun di lautan jiwa, ekspresi mereka dibengkokkan oleh rasa sakit dan ketakutan, namun tidak ada air mata. Anak-anak sudah tenggelam ke dasar laut. Mereka telah diinjak-injak oleh berbagai orang mati dan hanya tersisa kepala mereka, namun mereka masih menangis terseduh-seduh. Ling Feng bisa melihatnya paling jelas. Dia berdiri di tengah lautan jiwa, dan ketiga kepalanya semuanya melihat ke arah yang berbeda dari dunia orang mati ini. Orang mati sepertinya menganggapnya sebagai sekoci. Mereka semua menempel padanya, mata mereka terbelalak saat mereka meratap padanya, sepertinya berharap dia menyelamatkan mereka. Jika dia tidak menanggapi, mereka akan marah dan memancarkan aura kebencian. Kebencian itu adalah alasan mengapa mereka tidak dapat bubar. Selama mereka ada, rasa sakit mereka tidak akan pernah berakhir. Seluruh dunia menangis. Feng kecil, kenapa sepertinya ada begitu banyak orang yang menangis? King Yu mencoba membuat dirinya sekecil mungkin di tangannya saat dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Bahkan dia bisa merasakan kebencian yang memenuhi di mana-mana. Nyeri, membenci, kengganan, setiap kepala Ling Feng memberi alasan. Ling Feng lebih jelas dari orang lain. Bantu aku membalas dendam, bantu aku membalas dendam. Kutukan tak berujung memenuhi telinganya saat miliaran jiwa menyeretnya ke laut. Seluruh laut mulai berputar di sekelilingnya. Semua dendam berkumpul di lokasinya, seolah-olah Ling Feng adalah tempat peristirahatan terakhir mereka. Menghancurkan, menghancurkan, membunuh. Setiap orang yang membuat kita terbunuh harus mati. Kami mati secara tidak adil. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Wah, ibu-ibu, kamu ada di mana? Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Ling Feng seperti ledakan saat dendam mengalir ke tubuhnya. Saya membencinya. Saya membencinya. Seseorang, selamatkan aku. Saya tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Jadi mengapa saya harus mati? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa, mengapa, mengapa? Aku berjanji untuk menemukannya. Bagaimana dengan janjiku? Ketika seseorang meninggal dengan dendam dan penyesalan, mereka tidak dapat meninggalkan apapun. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini tidak pernah berpartisipasi dalam perang, jadi mereka merasa tidak bersalah. Mengapa? Apakah hidupku juga bukan kehidupan? Bantu kami membuat orang yang melakukan ini membayar dengan darah. Bantu kami, bantu kami. Tolong, kamu bisa mendengar kami, kan? Ling Feng bisa mendengar mereka. Dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Makan kami, dan bantu kami membalas dendam. Makan kami. Kami tidak menyesal. Silakan, bebaskan kami. Silakan. Jika hanya beberapa orang yang menangis dan membuat keributan, itu bukan apa-apa. Namun, ini adalah roh dari seluruh dunia sumber Nova. Dendam dan kebencian mereka membentuk gelombang yang menabrak Ling Feng. Aku benci. Aku benci semuanya. Benci. Membenci. Membenci. Jari-jari Ling Feng gemetar. Dia terengah-engah saat air mata keluar. Dia tidak bisa mengendalikannya, karena vitae ini seperti racun baginya. Mereka telah mengisi seluruh hati dan tubuhnya dengan dendam dunia. Mati. Tolong. Mereka harus mati. Orang-orang ini tidak tahu siapa yang menyebabkan ini, jadi mereka hanya bisa menatap terik matahari. Hanya kehancurannya yang bisa menenangkan dendam mereka. Itu mereka. Mereka ingin memakan kami terlebih dahulu. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Ling Feng mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja membuang beberapa roh jahat, tapi sekarang dia telah memasuki lautan yang lebih dalam dari mereka. Miliaran wajah kini menghadapnya, semuanya menangis padanya. Membunuh. Hancurkan semuanya. Bakar dunia bersama kami. Kebencian tidak memiliki sajak atau alasan. Ketika begitu banyak kebencian berkumpul bersama, mereka bahkan tidak tahu kepada siapa harus mengarahkannya, jadi sebaliknya mereka mengarahkannya sepanjang hidup. Aku juga membencinya. Suara Ling Feng serak saat dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Dia menatap matahari yang jauh. King Yu, apakah semuanya akan terpecahkan jika aku membunuh penguasa dan memusnahkan para pesuruh surgawi sebelum memusnahkan Skywolf? Setidaknya, mengalahkan Sultan adalah prasyarat untuk memberikan harapan pada ayahmu. Bukan. Matanya berkobar. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, kita bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dia melihat ke semua wajah meratap, yang bisa memberinya kekuatan yang cukup. Tidak. Feng kecil. Kita masih memiliki banyak peluang. Pikiran Anda adalah hal yang paling penting. Kebencian mereka akan menelan Anda dan Anda akan menjadi budak. Hati King Yu sakit. Ling Feng tidak akan menjadi seperti ini jika bukan untuk menyelamatkannya. Namun, dia adalah pihak yang bersedia bagaimana mungkin Dao Iblis tidak memiliki risiko. Kamu meremehkanku. Mereka tidak dapat mempengaruhi saya. Mereka yang akan diperbudak. Lagi pula, aku satu-satunya yang bisa membebaskan mereka. Begitu Anda membuat keputusan, membenarkannya setelah fakta itu mudah. Sekali ini saja, King Yu. Kami akan menyelesaikan Sovereign dan Skywolf, lalu menyerahkan matahari kepada saudaramu. Kemudian saya akan membawa Anda menjelajahi alam semesta dan menemukan kehidupan yang bahagia di luar sana. Titik. Percaya saya, ini adalah satu-satunya kesempatannya di mana lagi lautan jiwa seperti itu bisa ditemukan. Ling Feng tidak percaya kebencian bisa menelannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia telah dipenuhi dengan kebencian. Feng kecil, teriak King Yu. Tapi dia sepertinya tidak mendengarnya. Dia menutup matanya dan merentangkan tangannya, senyum kesedihan di wajahnya. Datang. Gerbang Senoward terbuka dan Skywolf Frost bergetar sekali lagi saat orang mati tak berujung melonjak ke arahnya dan gerbang Senowardnya. Mereka berubah menjadi roh jahat sejati yang berputar-putar di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia telah menelan mereka. Setelah racun ini dicicipi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Tidak peduli bagaimana King Yu menjerit sekuat tenaga, daya pikat iblis tidak bisa dihentikan. Badai baru muncul di Skywolf Frost. Yin Chen. Beritahu saudaraku. Cepat. Mata King Yu merah. Sudah diberitahu. Jawaban Yin Chen tidak memberinya kedamaian, karena dia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Ling Feng selama dia mau. Satu-satunya cahaya dalam kegelapan adalah bahwa tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia terima, dia masih menggunakan tangannya untuk melindunginya, tidak membiarkan sedikitpun kebencian menyentuhnya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah saya mengalahkan Skywolf yang berdaulat dan menaklukkan, semuanya akan berakhir. Aku tidak ingin kamu tidak bahagia lagi. Meskipun Anda telah pulih dari darah dewa tua, kakak Tian Ming dan Anda masih memiliki terlalu banyak kendala karena ayah Anda sedang dikendalikan. Saya ingin membantu Anda menyelesaikan semua ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tidak ada. Ling Feng mengumumkan dengan suara serak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat berikutnya, lautan jiwa menelan segalanya saat miliaran jiwa yang membenci memasuki tubuhnya. Itu terlalu banyak, terlalu banyak kebencian. Gerbang primordial dengan cepat berputar, tetapi tidak dapat menghapus begitu banyak kebencian. Jiwa membuat tubuh truefin transcendentnya membengkak. Daging dan darahnya tiba-tiba meledak dan menjadi kabut hitam. Itu membentuk sosok bayangan yang terus tumbuh dan tumbuh. Dari ras jiwa neraka menjadi truefin transcendent. Akan jadi apa sekarang? Ling Feng merasa seolah-olah dia telah terhubung ke alam semesta pada saat itu. Dengan bantuan semua vitae, dia telah melampaui batasan tubuh daging dan darah dan menjadi makhluk hidup baru. Iblis primordial. Lautan jiwa berkumpul di satu titik, menyebabkan sosok bayangan raksasa perlahan berkembang. Itu seperti awan hitam pekat, di mana roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap. Matahari dan Skywolf Glaze saat ini terkunci dalam pertempuran, jadi tidak ada yang memperhatikan bintang mati dan badai baru yang muncul di atasnya. Membenci. Membenci. Orang mati telah menemukan rumah baru mereka di Ling Feng dan menuangkan semua kebencian mereka padanya. Demon primordial tampaknya menjadi tubuh yang mereka bagi dan mereka ingin menungganginya untuk membalas dendam. Ketika mereka berkumpul menjadi satu tubuh seperti itu, secara alami akan menciptakan kekuatan yang menakutkan. Ling Feng bertindak sebagai pengubah kekuatan mereka tanpa dia, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Di alam fana, cinta dan kebencian, semua kegembiraan dan kemarahan itu lenyap seperti mimpi ilusi pada akhirnya. Meski begitu, meski itu mimpi ilusi, semua orang akan tetap menganggapnya nyata. Aku juga tidak bisa melepaskannya. Dia tidak bisa melepaskan, juga tidak bisa kembali. Dia melihat air mata King Yu, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Jika kamu ingin membenci, maka bencilah sepenuhnya. Jangan salahkan aku karena menggunakan kekuatanmu dan menghancurkanmu sekali lagi. Setidaknya ada satu hal yang kita sepakati kita semua ingin menghancurkan kaisar matahari. Badai tumbuh lebih besar. Membunuh. Roh-roh jahat mengeluarkan seruan saat mereka melaju ke gerbang Senowart Lingfeng, berubah menjadi bagian dari iblis primordial. Wajah penuh kebencian mereka bersinar di dalam tubuh monster seperti awan itu saat primordial dimen terus tumbuh tanpa batas. Namun, di tengah bayangan iblis itu ada tanah suci yang aman. Disitulah King Yu berada. Namun, pikirannya masih diserang oleh ratapan kebencian. Bisakah dia benar-benar bertahan? King Yu hanya bisa memilih untuk mempercayainya dan memanggilnya dengan sekuat tenaga untuk membantunya mempertahankan pikirannya. Tidak ada yang bisa mengharapkan keajaiban baru akan muncul di Skywolf Frost yang hancur. Itu seperti lautan bawah yang menutupi seluruh dunia saat ia meluas, sama seperti lautan es atau awan yang menyala-nyala untuk dua dunia yang tersisa. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam, yang membuka mulut mereka penuh dengan taring. Mereka sekarang memiliki senjata. Laut hitam adalah tubuh baru Ling Feng, iblis primordial. Dia bahkan lebih seperti monster super kosmik daripada Foy de Artuom. Skywolf Frost sudah ternoda hitam. Itu tampak seperti mata iblis yang menatap pertempuran terakhir antara Skywolf Blaze dan Matahari. Pertanyaan siapa yang menundukkan siapa akan segera terjawab. Gelombang hitam mulai bergolak, setiap tetes air menjadi roh hantu. Tiba-tiba, lautan hitam mengalir keluar dari Skywolf Frost, berubah menjadi serigala hitam raksasa yang berlari menuju Matahari. Tian Ming baru saja meninggalkan Kaisar Matahari ketika situasi Ling Feng berubah. Dia awalnya berencana mengambil Ling Feng dari Skywolf Frost ketika Yin Chen memperbaruinya bahwa itu telah menjadi bintang dari roh yang sangat buruk. Dia tidak menyadarinya karena jumlah kematian memenuhi pikirannya. Namun, itu tidak masalah bahkan jika dia melakukannya, karena tidak ada yang bisa menghentikan Ling Feng melakukan apa yang dia inginkan bahkan jika dia dipengaruhi oleh kebencian. Bahkan jika King Yu tidak bisa, tidak mungkin Tian Ming bisa. Makam Kekaisaran Ninedragon terbang keluar dari formasi penjaga Flamme Yellow sekali lagi. Ketika mencapai pemandangan astral, makam itu mengangkat kepalanya dan orang-orang di dalamnya langsung ribut. Bayangan raksasa, setengah ukuran dunia sumber Nova, mendekat dari arah Skywolf Frost. Miliaran roh jahat menggeram dan meratap di dalam. Kebencian yang menyebar kemana-mana seperti gelombang yang melonjak menuju makam Kekaisaran Ninedragon. Feng kecil. Tian Ming tidak percaya bayangan besar itu adalah Ye Ling Feng. Tidak mungkin dia tidak khawatir setelah melihat keadaannya saat ini, terutama saat King Yu masih bersamanya. Ling Feng sekarang adalah roh super yang menakutkan dan kejutan mental yang dibawanya membuat semua ahli sekte yang tak terhitung jumlahnya di makam menjadi pucat. Apakah dia masih memiliki rasionalitasnya? Itu adalah pertanyaan yang paling penting. Jika dia melakukannya, setidaknya masih ada harapan untuk memulihkan keadaan sebelumnya. Tian Ming membuat keputusan cepat dan memposisikan makam Kekaisaran Ninedragon tepat di depan bayangan raksasa. Membunuh. Membunuh. Hancurkan dia. Hancurkan. Hancurkan. Miliaran jiwa dalam bayangan melolong serempak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian pada makam itu, menggertakkan taring mereka padanya. Begitu banyak emosi mengerikan yang terkumpul dalam satu tubuh memang menakutkan. Banyak orang di dalam makam bahkan memanggil Tian Ming untuk melarikan diri. Pada saat itu, Tian Ming dengan erat mencengkeram formasi roda, makam Kekaisaran Ninedragon tidak bergerak satu inci pun. Feng kecil, kamu bisa melakukannya. Katanya pada dirinya sendiri. Dia percaya pada warisan primordial Demon Lord dan saudaranya, Ling Feng. Tian Ming percaya dia bisa bertahan bahkan jika kebencian Skywolf Frost begitu mengerikan. Dia bisa melihat sepasang mata merah raksasa dalam bayangan. Tatapan mata melewati makam Kekaisaran Ninedragon dan mengunci tatapan dengan Tian Ming. Meskipun semua roh jahat di tubuhnya ingin menghancurkan makam Kekaisaran Ninedragon, tidak ada tanda-tanda niat membunuh dengan matanya. Tian Ming dapat melihat kejernihan pikiran Ling Feng. Bayangan memutar di sekitar makam Kekaisaran Ninedragon dan menerkam matahari. Itu mengklarifikasi segalanya. Ling Feng sudah memasuki medan perang terakhir saat Tian Ming berbalik. Tian Ming, ini, banyak orang terkejut. Ikuti dia lindungi dia jika memungkinkan. Tian Ming dengan cepat membuat pilihannya dan mewariskan perintahnya. Ya, tidak ada yang bisa memprediksi hasil apa yang akan ditimbulkan oleh ancaman pembunuh yang tidak terduga ini. Saat itulah pasukan cadangan Skywolf Blaze yang terdiri dari 10 miliar hantu tiba di medan perang matahari. Mereka dipenuhi dengan semangat juang setelah 2 miliar tentara-tentara yanyi membuka jalan bagi mereka. Membunuh. Sebuah suara yang mengguncang medan perang terdengar. Gelombang suara itu benar-benar menciptakan depresi di formasi penjaga Flamiello dan banyak sekali orang yang bisa dilihat di pemandangan astral di atas matahari. Keinginan membunuh Skywolf Blaze telah memuncak setelah membawa kemarahan saudara-saudara mereka dimusnahkan. Hanya menenggelamkan matahari dalam darah yang bisa meredakan kebencian mereka. Gelombang demi gelombang tentara maju ke lautan api, lalu bentrok dengan binatang Flamiello. Mereka tidak hanya fokus pada satu titik, tetapi membidik berbagai bagian matahari. Di Orderia, ada banyak tempat yang bisa dilihat dan dilihat pemandangan pembantaian. Dengan cepat, mayat jatuh dari langit, berubah menjadi pasta daging akibat benturan saat mereka mendarat. Seluruh dunia gemetar itu adalah pertempuran tanpa mundur. Bahkan para ahli tata surya yang luar biasa pun tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bentuk kehidupan yang lebih biasa hanya bisa menyembunyikan diri sebaik mungkin dan berdoa untuk kelangsungan hidup matahari. Membunuh Balas dendam untuk rekan-rekan kami di Skywolf Frost. Bunuh mereka dan makan mereka. Spektra sangat kuat karena tubuh mereka. Ketika mereka dipenuhi dengan kebencian, mereka bahkan akan memakan manusia, seperti mereka memakan orang-orang di dalam formasi penjaga flame yellow. Itu bukan metafora. Mereka benar-benar memakan orang hidup-hidup. Mati-mati. Semua kehidupan di matahari akan lebih menderita daripada Skywolf Frost. Serigala api besar muncul di atas matahari. Totem dari tatanan surgawi berjuang dalam nyala api. Di dalam formasi istana langit, banyak prajurit dari berbagai sekte telah bergabung dalam pertarungan di dekat formasi astral guard. Meskipun kekuatan mereka sangat kecil, mereka menolak untuk menonton dari pinggir lapangan. Perang sumber Nova dengan cepat mencapai puncaknya. Kapal astral Star Foray mengambil garda depan para hantu. Saat mencari Divine Soon Palace, ia menindas semua yang ditemuinya dan membunuh jalannya ke kedalaman formasi penjaga flame yellow. Jika mereka tidak dapat menemukan kaisar matahari, rencana mereka adalah memasuki matahari dan pergi ke kam utama para ordo surgawi untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Soverein Sanctility telah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kaisar matahari ini hanya memenuhi syarat untuk menjadi tikus jalanan. Apa yang bisa dia lakukan selain bersembunyi? Di dalam Star Foray, Permaisuri Yu sangat marah saat dia mengutuk. Star Foray menembus formasi pengawal flame yellow dan tiba di formasi astral guard. Yang lainnya, inilah yang ada dalam catatan sejarah. Namun, bisakah itu memblokir Star Foray? Permaisuri Ying mencibir. Dia akan menggunakan serangan kapal astral. Tepat pada saat itu, Grand Emperor Star Foray muncul di aula utama. Ekspresinya sangat bengkok. Sesuatu terjadi di luar, cepat keluar. Apa yang telah terjadi? Permaisuri bingung. Mungkinkah matahari masih menolak pada titik ini? Cepat keluar. Grand Emperor Star Foray tidak punya waktu untuk menjelaskan. Permaisuri Yu mengarahkan Star Foray untuk masuk kembali ke formasi penjaga flame yellow. Suamiku, ada apa? Paduan suara Permaisuri. Mereka tidak merasa begitu senang untuk kembali setelah perjuangan mereka untuk keluar di tempat pertama. Tidak yakin, monster datang dari arah Skywolf Frost. Kudengar itu terdiri dari roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hah, para wanita saling bertukar pandang. Roh Skywolf Frost yang menyebalkan. Benar-benar, apakah orang mati memiliki kekuatan? Meski begitu, bukankah seharusnya itu ada di pihak kita? Permaisuri Yu bingung. Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi semua orang yang sekarat berasal dari pihak kita. Bagaimana? Mereka terkejut. Star Foray akhirnya keluar dari formasi penjaga flame yellow dan kembali ke pemandangan astral, di mana mereka melihat bayangan hitam besar yang sebesar dunia. Itu memiliki rahang besar yang saat ini mencoba menelan seluruh matahari. Mati, mati. Semua orang harus mati. Jika kita tidak bisa hidup, tidak ada yang bisa. Paduan suara jeritan hantu tanpa henti keluar dari bayangan. Wajah demi wajah hantu Skov melekat pada kulit Ling Feng. Karena jumlahnya terlalu banyak, itu menyebabkan tubuhnya berubah bentuk. Semua wajah telah dikompresi menjadi potongan-potongan sempit. Bagi beberapa orang, mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, semuanya mengerut di tempat yang sama. Skywolf Blaze, Star Forian, bodoh amat dengan kalian semua. Ketika iblis primordial Ling Feng tiba di matahari, jiwa pendendam Skywolf Frost melihat kurang lebih semua hantu Skywolf Blaze. Dalam kebencian mereka, setiap dendam diperbesar. Mereka tidak punya apa-apa selain kebencian yang tersisa. Bayangan seperti binatang itu meluas. Seperti cairan, mengalir di atas awan yang menyala sampai menjadi bola hitam yang menelan matahari. Mereka yang berada di benua Flame Yellow bisa melihat bintang emas dan putih menjadi hitam. Sekarang, itu tampak seperti matahari iblis di Abyssal Battlefield. Saat matahari ditelan, secara alami ada banyak Skywolfes hidup yang ditelan juga. Miliaran dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke formasi penjaga Flame Yellow sebelum mereka ditelan oleh lautan roh. Mati, mati. Bahkan konstelator akan merasa tercekik saat mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh kebencian dan roh. Jika mereka memohon ke surga, surga tidak akan menjawab. Jika mereka memohon ke bumi, bumi tidak akan menjawab. Semua teriakan mereka tenggelam oleh ratapan. Semuanya, semuanya. Aku hantu Skywolf, saudara-saudaramu. Yang membuatmu terbunuh ada di bawah sana. Ayo bunuh jalan kita bersama dan balas dendam untukmu. Setiap hantu Skywolf Blaze yang bisa berpikir cukup cepat membuat pernyataan seperti itu. Kita berada di pihak yang sama. Ayo balas dendam bersama. Mari kita pergi. Kami akan menggunakan darah kehidupan matahari sebagai persembahan untuk Skywolf Frost. Para hantu Skywolf Blaze berteriak sekeras yang mereka bisa, tetapi mereka dengan cepat menemukan roh jahat di sekitar mereka hanya memiliki kebencian dan kecemburuan terhadap kehidupan yang tersisa di mata mereka dan tidak ada rasionalitas. Banyak hantu hidup menarik nafas dingin saat yang mati mulai terkekeh. Bajingan dari Skywolf Blaze ini selalu suka bertindak superior. Mereka selalu suka bersantai dan bersantai sambil mengirim kami untuk mati saat masa perang. Dua bintang itu dulu berukuran sama. Sekarang perbedaannya meningkat dan meningkat. Tidak adil. Tidak adil. Kalian semua harus mati. Dendam sekecil apapun akan diperbesar hingga tak ada habisnya. Tidak. Ekspresi hantu hidup berubah. Mereka buru-buru berjuang dan mencoba berjuang untuk keluar, tetapi masing-masing dari mereka dikelilingi oleh ratusan hantu. Teriakan sengsara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari laut hitam. Roh-roh jahat sudah mati, mereka secara alami tidak takut akan kematian, atau bahkan pengusnahan. Mereka menyerbu secara masal ke lautan kesadaran sebelum merobek dan melahap Vitao, membunuh hantu demi hantu. Apa yang dibawa oleh Primordial Demon adalah penjagalan. Tentara Skywolf Blaze yang berjumlah 10 miliar terjebak di antara Laut Hitam dan formasi penjaga Flame Yellow. Di bawah adalah neraka emas dan putih, di atas adalah neraka hitam. Makam Kekaisaran Ninedragon berada di antara keduanya juga. Feng kecil. Tian Ming melihat hujan deras dari mayat hantu berjatuhan seperti hujan dari tubuh Primordial Demon. Mereka jatuh ke awan yang menyala-nyala dan dengan cepat terbakar menjadi abu, tidak ada jiwa maupun tubuh yang tersisa. Dia tahu bahwa pembantaian pasukan Skywolf ini pasti diatur oleh pikiran Ling Feng. Namun, dia tidak yakin apakah Ling Feng akan mempertahankan rasionalitasnya saat dia mendekati formasi penjaga Flame Yellow. Dia bahkan kemungkinan akan mulai membunuh para pesuruh surgawi begitu dia sampai di sana. Siapa yang bisa memprediksi tindakan monster yang terbuat dari roh jahat dari seluruh dunia sumber Nova? Hantu yang baru saja ditelan tidak akan berhasil keluar dari sini, setidaknya. Tian Ming sekarang khawatir tentang apakah Ling Feng masih bisa kembali ke masa lalunya setelah tontonan seperti itu. Namun, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Skywolf sementara Feng kecil masih memiliki pikirannya. Dia sekali lagi meminta makam Kekaisaran Ninedragon berkoordinasi dengan Ling Feng. Sekarang, beberapa ratus juta mayat telah jatuh dari Demon Primordial. Setelah riwayat hidup orang mati tercabik-cabik, Primordial Demon menarik mereka ke gerbang Senowart dan menjadikan mereka kekuatan sementara. Warisan dari Primordial Demon Lord memiliki sifat menjadi lebih kuat semakin banyak yang mati. Itu sepenuhnya bersinar selama perang sumber Nova seperti ini, memberikan dorongan yang jauh lebih besar daripada Dao Kekaisaran Kaisar Dewa Primordial. Namun, kekuatan Tian Ming bersifat abadi sedangkan kekuatan Ling Feng bersifat sementara. Laut hitam itu seperti Dewa Iblis kuno yang mengamuk. Aumannya diselingi dengan tawa gembira dari roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia terkejut dan gemetar ketakutan akan Dewa Iblis. Hal yang paling menakutkan adalah Primordial Demon bergerak menuju formasi penjaga Flame Yellow setelah memakan semua hantu itu. Itu tampak lebih menakutkan daripada formasi. Setidaknya ada 5 miliar hantu yang masih terperangkap di antara dua neraka itu. Saudara-saudara roh mereka yang sekarang sangat jahat akan membunuh siapapun yang mereka lihat, yang telah membuat banyak hantu ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menyerang pihak mereka sendiri? Mereka sudah mati, jadi mengapa mereka masih menimbulkan masalah? Gila? Mereka sudah gila. Sebagian besar hantu masih belum menyadari bahwa seluruh lautan sebenarnya adalah satu organisme hidup tubuh Ling Feng. Dalam adegan yang mengerikan, Tian Ming, yang berada di dalam makam Kekaisaran Ninedragon, hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat dampak. Apoteosis Ninedragon ditembakkan dan matahari sembilan warna meledak di antara Demon Primordial dan formasi penjaga Flame Yellow. Dia membidik area dengan kepadatan tertinggi. Perhatian mereka terfokus pada Iblis Primordial, jadi mereka tidak memperhatikan makam Kekaisaran Ninedragon sampai semuanya terlambat. Begitulah cara Tian Ming dengan mulus memusnahkan lebih dari satu juta hantu. Sebagai pasukan cadangan, pengalaman mereka relatif kurang. Segala sesuatu yang terjadi merupakan pukulan telak bagi Skywolf Blaze, yang diharapkan dapat menggerakkan matahari. Setan Primordial, khususnya, adalah sesuatu yang sangat aneh sehingga banyak yang masih belum memahaminya. Kegilaan? Ini kegilaan. Para orderian surgawi di bawah sekarang menghadapi tekanan yang lebih sedikit. Star Foray Astral Ship yang mengejar Kaisar Matahari akhirnya keluar dari formasi penjaga Flame Yellow. Mereka secara pribadi menyaksikan Demon Primordial melahap hantu Skywolf dan bahkan menyelimuti matahari, memotong rute pelarian mereka. Apa yang sedang terjadi di dalam Astral Ship, Permaisuri Yu, Permaisuri Ying, dan yang lainnya terlihat tidak percaya. Itu satu hal untuk Skywolf Frost menjadi tidak berguna, tapi mengapa mereka masih membuat masalah setelah mereka mati. Benar-benar ada hal yang aneh di alam astral. Seharusnya itu hanya perburuan biasa. Bagaimana hasilnya seperti ini? Setelah Skywolf Frost musnah dan Primordial Demon muncul, banyak pikiran ahli Skywolf Blaze telah retak di bawah tekanan. Musuh yang kuat tidak menakutkan, tetapi yang tidak diketahui itu. Memang sulit untuk menerima melihat roh mengerikan dari Skywolf Frost membantai sisi mereka sendiri. Orang-orang yang awalnya membawa api balas dendam untuk saudara-saudaranya di dalam hati mereka dengan cepat menemukannya disiram dengan air dingin. Depresi bahkan tidak mulai menutupinya. Untungnya, sebagai pembuat keputusan, tiga serangkai tahu bahwa mereka harus memantapkan hati pasukan mereka dan menyatukan keinginan mereka. Rambut putih Grand Emperor Star Foray berkibar dan api di matanya menyala terang saat dia bisa merasakan ancaman fatal terhadapnya dari Primordial Demon ini. Berikan pesanan saya, semua harus mengabaikan garis belakang dan membunuh jalan mereka ke matahari. Ya, memang situasi yang sulit untuk dikepung di kedua sisi. Ya, kita harus membunuh jalan kita ke matahari dulu. Kita akan membiarkan makhluk itu bertarung dengan formasi penjaga matahari dan melihat mana yang mati lebih dulu. Saya juga memperkirakan roh-roh jahat ini hanya membunuh apapun yang mereka lihat. Kita perlu menghindari tepi. Kami akan menyajikan bentuk kehidupan matahari di atas piring dan melihat apakah mereka membunuhnya atau tidak. Para ahli dengan cepat mencapai konsensus. Para Skywolfes yang berada dalam masalah dengan cepat memahami niat penguasa ketika mereka mendengar perintah tersebut dan dengan cepat pulih dari kekacauan awal. Tidak ada lagi jalan untuk mundur, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan formasi pengawal Flameyelo, membawa tekanan ke perintah langit. Aku ingin melihat apakah roh-roh jahat dan formasi penjaga astral ini saling serang dan kelelahan. Penguasa Skywolf menolak untuk percaya bahwa roh mengerikan dari Skywolf Frost hanya akan menargetkan mereka. Karena monster seperti itu muncul, jangan salahkan kami karena meminjam kekuatannya. Tentara Skywolf mempercepat masuknya ke formasi penjaga Flameyelo. Dengan cepat, awan yang menyala itu dipenuhi dengan 10 miliar tentara. Setiap benua bisa melihat pertempuran yang terjadi di atas kepala mereka. Tekanan yang dialami oleh formasi pengawal Flameyelo, Orderian Surgawi, dan Segudang Sekte telah mencapai titik ekstrim. Untungnya, jumlah hantu itu banyak, sehingga jaringan komunikasi mereka lebih lambat. Banyak sektor tidak tahu bagaimana menangani Demon Primordial. Untuk mengatasinya, keempat reks berpisah dari Star Forest. Mereka mengambil alih pasukan klan mereka dan masing-masing menekan serangan di sektor yang berbeda. Pertempuran dengan cepat mencapai puncaknya. Demon Primordial jelas merupakan variabel yang tidak diketahui di medan perang, tetapi Tian Ming juga tidak mundur. Dia berhenti sebanyak yang dia bisa. Ketika dia memasuki formasi penjaga Flameyelo, dia kebetulan berada di dekat penguasa Skywolf Blaze, Soverein Blue Adeptus. Astral Ship penguasa itu adalah monster yang setengah ikan, setengah serigala. Itu memiliki bentuk yang ramping dan tampak seperti ikan seperti pisau. Itu cerah dan ditutupi sisik, tetapi memiliki kepala serigala yang ganas. Kapal Astral itu disebut Flying Fish Star Wolf. Itu sangat cepat dan telah membuka jalan melalui gelombang binatang. Setelah mengamankan medan perangnya, masih membawa 50 juta pasukan elit. Ia langsung menuju formasi Istana Langit di Kutub Selatan Matahari. Tiga reks lainnya dan Star Forest juga semuanya memiliki rencana serupa untuk menerobos formasi Astral Guard, kemudian memulai pembunuhan besar-besaran di Tanah Matahari untuk mematahkan keinginan penduduk asli. Itu selalu menjadi rencana mereka, tetapi kedatangan Iblis Primordial telah mengganggunya. Setidaknya ada tiga kapal astral yang mengincar tanah para Celestial Orderian sekarang. Itu sesuai dengan penilaian Skywolf Blaze atas Faksi Matahari. Para Celestial Orderian yang menang telak dalam Perang Saudara Matahari adalah lawan utama mereka. Dengan empat reks membuka jalan, 10 miliar pasukan yang kuat memang ganas. Jika mereka berlari cukup cepat, mereka bisa mengabaikan Demon Primordial di belakang mereka. Adapun Astral Ship terkuat, Star Foray, targetnya adalah Divine Sun Palace. Namun, ada kemungkinan mereka menargetkan daratan matahari untuk memaksa Kaisar Matahari muncul. Itu adalah strategi pertempuran para hantu. Demon Primordial tidak dapat menghentikannya dan bayangan kepunahan menutupi matahari sekali lagi. Makam Kekaisaran Ninedragon melonjak melalui formasi penjaga Flameyelo. Semua binatang Flameyelo memberi jalan untuk itu. Saya melihatnya. Di depan, serigala bintang ikan terbang diseret ke bawah dan dihancurkan oleh monster Flameyelo yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seperti terjebak di rawa. Ini adalah Master Miriat Solar Sekte, Lithian Ming, The Cabane. Skywolf memiliki pikiran egois mereka sendiri. Mereka tidak melaporkan operasi ini kepada para misterian sejak awal. Dan sekarang, setelah mengetahui tentang The Cabane Genius, penguasa superkuat, dan formasi Astral Guard mengerikan yang dapat menembus Skywolf Frost, bahkan seorang idiot pun dapat mengatakan bahwa dunia ini istimewa. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, mereka ingin membongkar rahasianya dan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan sebelum melaporkannya kepada para misteri. Keegoisan itu biasa bagi para pemburu di pinggiran organisasi. Merit saja tidak akan mengisi perut mereka. Dan di sini, Kaisar berada jauh, jadi baik untuk menuruti penampilan tetapi menentang secara rahasia. Oleh karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang keajaiban seperti Tian Ming bahkan sampai sekarang. Ketika dia muncul untuk menghentikan Sovereign Blue Adeptus, Sultan tidak cemas. Sebaliknya, dia membalikkan kapalnya untuk menghadap Tian Ming. Api biru mulai menyala di permukaan Flying Fish. Sovereign Blue Adeptus dengan cepat menghubungi penguasa lain. Saya menemukan anak itu, tanpa batas. Kemarilah agar kita bisa menjepitnya. Sovereign Boundless sedang menuju ke Kutub Utara, tetapi dengan cepat mengubah arah setelah menerima pesan itu. Sovereign Blue Adeptus tidak ingin bentrok dengan Tian Ming sebelum Sovereign Boundless tiba. Oleh karena itu, dia mengirim Flying Fish Star Wolf ke arah Sovereign Boundless. Pengejaran terjadi antara Flying Fish Star Wolf dan Nine Dragon Imperial Tum. Di sekitar mereka terjadi pertempuran saat para Celestial Orderian dan Spectre melanjutkan pembantaian mereka. Dalam pertempuran seperti itu, astral ship apapun seperti percikan api. Begitu memasuki matahari, itu bisa menyebabkan ratusan juta korban jiwa. Tian Ming mengalihkan perhatian dua penguasa merupakan bantuan yang luar biasa. Apotheosis Nine Dragon terbang keluar dan meledak di belakang Star Wolf Flying Fish, merobek sirip ekor astral ship itu. Semua Sky Wolfes di dalam astral ship terlempar dan terluka akibat benturan. Ini cukup kuat. Flying Fish Star Wolf bukan tandingannya. Kita sudah setengah jalan menuju Star Foray. Sovereign Blue Adeptus mengerutkan kening. Sebagai penguasa Sky Wolf Blaze yang paling berhati-hati dan bijaksana, dia mengertakkan gigi dan memilih untuk tidak terlibat. Dia mendesak Sovereign Boundless untuk bergegas sementara dia membuat pesawat astral miliknya terbang lebih cepat. Namun, binatang Flame Yellow mengambil kesempatan untuk menabrak kapal astral seperti gelombang, menelannya seperti laut. Kenapa formasi ini sangat merepotkan? Ekspresi Sovereign Blue Adeptus berubah. Di belakang kami, berdaulat. Seseorang berteriak kaget. Makam Kekaisaran Ninedragon yang besar terbang keluar dari lautan api dari belakang dan secara fisik menabrak ikan terbang Star Wolf. Separuh lebih kecil dari kapal langsung pecah dari tabrakan dan lebih dari 200 ribu hantu mati di tempat begitu saja. Tanpa batas. Buru-buru. Sovereign Blue Adeptus menjadi gila. Dia tahu bahwa makam Kekaisaran Ninedragon akan menjadi kuat ketika bekerja sama dengan formasi penjaga Flame Yellow, tapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Dia segera lari setelah terlihat, tapi dia masih tertangkap. Lari, lari. Kepanikan memenuhi astral ship. Sovereign, biarkan kami keluar. Jika pesawat astral rusak, kita semua akan mati begitu saja. Para ahli semua tertekan. Mustahil. Jika lebih dari 50 juta orang keluar seperti itu, itu akan memakan waktu terlalu lama. Kalian semua akan mati begitu muncul di pintu keluar. Bagaimana mungkin menurunkan penumpang saat ini? Jika seseorang melompat dari kendaraan yang melaju kencang, mereka biasanya mati lebih cepat. Tunggu. Kapal astral yang rusak itu masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, Sovereign Blue Adeptus semakin putus asa. Di depannya ada kegelapan yang nyata, kegelapan yang terdiri dari roh-roh jahat. Itu adalah iblis primordial. Mereka masuk. Sovereign Blue Adeptus merasakan keringat dingin. Satu saat sudah cukup baginya untuk melihat bahwa binatang flame yellow tidak menyerang roh jahat. Itu karena formasi penjaga flame yellow sebagian besar memiliki kekuatan serangan material. Hanya formasi khusus yang bisa menyerang jiwa. Dan roh jahat itu bahkan bukan vitae, tapi kumpulan kebencian binatang flame yellow bahkan tidak bisa melihat mereka. Tentu saja, kemungkinan lain adalah bahwa pengontrol formasi penjaga flame yellow telah membiarkan mereka masuk. Terlepas dari itu, serigala bintang ikan terbang sekarang memiliki pemburu baru. Tubuh primordial demon merembes ke dalam awan yang menyala-nyala, menyebabkan hitam bercampur ke dalam formasi, membuatnya terlihat semakin aneh. Soverein Blue Adeptus hanya bisa terpana dengan perkembangan baru ini. Dan saat berikutnya, roh-roh jahat mulai melonjak ke arah astral ship, lautan kegelapan langsung menelannya. Ah, puluhan juta ahli di dalamnya mengeluarkan tangisan tragis. Sebenarnya, jiwa dari roh jahat sebenarnya tidak sekuat itu. Yang mereka miliki hanyalah kebencian. Yang sebenarnya kuat adalah primordial demon, Ling Feng. Mati, kalian semua mati. Bahkan Soverein Blue Adeptus dengan jiwa kekaisaran keempatnya diserang oleh lebih dari seratus juta roh jahat yang menerjangnya. Mereka semua bergegas ke lautan kesadarannya, membuatnya sakit kepala, yang tidak akan bisa membunuhnya dengan cepat. Namun, tepat di belakangnya adalah Li Tian Ming, yang bisa dengan cepat membunuhnya. Serigala bintang ikan terbang terhenti di udara. Semua orang di dalamnya sedang berjuang, tetapi roh jahat tidak dapat membunuh mereka, hanya membuat mereka kesakitan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda ketika cahaya ilahi sembilan warna muncul di atas mereka. Sesaat kemudian, matahari sembilan warna pijar tepat sasaran. Cahaya dan kegelapan ilahi bercampur sesaat sebelum gelombang kejut besar dilepaskan, dunia tampaknya berguncang setelahnya. Tian Ming menyaksikan astral ship langsung hancur. Saat berikutnya, sumber Nova Mini yang disimpan di dalamnya tidak secara bertahap melepaskan kekuatannya, tetapi melepaskannya dalam sekejap dengan ledakan yang puluhan kali lebih kuat daripada pendewaan Nine Dragon. Api putih tak bernyawa mewarnai dunia putih selama 10 detik penuh. Tidak para hantu di dalam hanya punya waktu untuk menjadi pucat sebelum hancur berkeping-keping. Dari perspektif tertentu, sebuah astral ship adalah pedang bermata dua. Sumber Nova adalah hal yang pada dasarnya berbahaya saat dikompresi. Jika itu tidak bisa ditarik secara bertahap dan malah berubah menjadi ledakan, siapapun akan mati. Terakhir kali, Sang Tility Ghost Rain telah menerima banyak pukulan, jadi ia memiliki ruang dan waktu untuk melepaskan kekuatannya daripada meledak. Tapi kali ini, lebih dari 90% hantu telah mati karena sumber Nova Miniature, bukan pendewaan Nine Dragon. Ketika semuanya telah beres, hanya satu hantu Skywolf yang tingginya lebih dari 100 meter yang tersisa. Itu adalah Soverein Blue Adeptus. Dia agak tangguh, agar tubuhnya bertahan dari kekuatan destruktif seperti itu. Tetapi luka-lukanya menunjukkan bahwa dia tidak turun dengan ringan. Tian Ming baru saja akan menghabisinya ketika kegelapan primordial Demon menelannya. Sepasang mata merah muncul di area tersebut, menandakan bahwa sebagian besar kekuatan Ling Feng terfokus di sana. Semakin banyak kegelapan berkumpul dan menelan Soverein Blue Adeptus, Tian Ming hanya bisa mendengar layarnya yang menyedihkan sekarang. Segera setelah itu, kegelapan surut, meninggalkan mayat jatuh ke arah formasi Astral Guard di bawah. Kegelapan juga sekarang memiliki roh jahat tingkat kedaulatan yang ditambahkan ke dalamnya. Soverein Blue Adeptus telah musnah enam reks sekarang menjadi tiga reks. Mata merah Ling Feng menatap makam kekaisaran Nine Dragon sekilas sebelum bergerak ke arah lain. Dia akan menerkam untuk membunuh setiap kali dia bertemu dengan yang hidup. Sepertinya dia hanya membunuh hantu. Orang-orang di dalam makam kekaisaran Nine Dragon tercengang. Jujur, mereka agak gugup selama pertempuran Astral Ship, karena nasib makam kekaisaran Nine Dragon akan sama jika itu jatuh. Tidak, dia juga membunuh para pesuruh surgawi. Saya melihatnya, seseorang menambahkan. Dia hanya tidak membunuh banyak sekali Beastmaster Sekte. Jadi pikirannya masih jernih. Itu tidak diragukan lagi merupakan berita besar. Skywolf jelas merupakan musuh, tetapi para penghuni surga juga bukan teman. Tetap saja, Tian Ming tidak akan menyerang para pesuruh surgawi saat melawan orang luar. Namun, Ling Feng tidak peduli dia membunuh keduanya. Saat ini, Primordial Demon sudah bergabung dengan awan yang menyala-nyala. Pergi, cari mangsa selanjutnya. Tian Ming melanjutkan operasinya. Sovereign Boundless jelas menerima berita kematian Sovereign Blue Adeptus. Dia berbalik dan melarikan diri saat Tian Ming dengan cepat mengejar. Dalam perjalanan, dia melihat banyak hantu Skywolf ditelan oleh kegelapan sebelum nyawa mereka tercabik-cabik dan mayat mereka jatuh. Bencana menimpa banyak ordo surgawi juga. Kaisar Matahari kemungkinan besar telah menyadarinya, jadi dia membuat perintah surgawi di retret formasi penjaga Flame Yellow. Posisi mereka di bawah memudahkan mereka untuk mundur dan mengendalikan korban yang mereka ambil. Adapun hantu di atas, mereka terpaksa menanggung beban kemarahan Ling Feng. Yang berdaulat memiliki formasi pengawal Flame Yellow, sehingga dia dapat dengan cepat memberi tahu dan memindahkan pesanan surgawinya. Itu keuntungannya. Itu bukan saat yang tepat bagi Ling Feng untuk membunuh mereka. Setelah ordo surgawi tertinggi meninggal, mereka yang di bawah melarikan diri ke bawah. Jadi, yang tersisa adalah 10 miliar tentara Skywolf Blaze yang menderita dari formasi penjaga Flame Yellow dan Demon Primordial. Ada terlalu banyak hantu di awan yang menyala-nyala. Tian Ming dengan santai menerbangkan Nine Dragon Imperial Tum ke depan dan dengan mudah membunuh saat roh jahat mengabaikannya. Ling Feng jelas sangat mementingkan untuk tidak menyakitinya. Itulah pengertian antara saudara. Meskipun kekuatan Little Feng memiliki begitu banyak ketidakpastian sekarang, ini benar-benar kesempatan terbaik bagi kita untuk mengatasi bahaya matahari. Itu mengacu pada Skywolf dan Kaisar Matahari, meskipun Kaisar masih menjadi sekutu untuk saat ini. Kamu membunuh Blue Adeptus. Gelombang binatang Flame Yellow di depan makam kekaisaran Nine Dragon tiba-tiba bertanya. Itu jelas Kaisar Matahari yang berbicara. Apa itu? Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Tetap bekerja keras. Ikuti binatang buas dan saya akan membantu mengikat Soverein Boundless untuk Anda. Bekerja sama dengan adik laki-laki Anda. Matahari sangat membutuhkan bakat seperti kalian berdua. Kaisar Matahari tertawa terbahak-bahak. Tian Ming memang membutuhkan kecerdasan yang akurat sekarang karena dia telah kehilangan Soverein Boundless. Adik laki-laki. Takut. Mata Tian Ming menyipit. Haha, kita akan menyelesaikan cinta dan benci antara kita ayah dan anak setelah berurusan dengan serigala ini. Kaisar Matahari masih tak kenal takut. Namun, dia tidak menyadari bahwa target utama Ling Feng sekarang adalah dia. Ling Feng sedang berburu di mana-mana untuknya. Ngomong-ngomong, aku mungkin tidak memiliki kapal astral sekuat makam kekaisaran Nine Dragon, tapi aku memusnahkan Dark Shroud sendiri. Sekelompok orang bodoh, berpencar di wilayahku untuk menyerang. Masih ada dua reks tersisa, kita lihat siapa yang lebih cepat. Kaisar Matahari terus tertawa terbahak-bahak. Penguasa Sky Wolf telah berpisah untuk menyerang karena itu adalah pilihan paling efisien bagi mereka. Lagipula, Kaisar Matahari tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Namun, mereka tidak menduga seberapa efisien Kaisar Matahari dan Tian Ming nantinya. Makam kekaisaran Nine Dragon, binatang Flame Yellow, dan Demon Primordial dengan cepat membunuh sebuah kapal astral dan kedaulatannya. Hasil seperti itu tidak diharapkan ketika mereka berpisah. Jika Little Feng tidak membantu, akan sulit untuk membunuh Blue Adeptus sebelum dia bergabung dengan Boundless. Setelah itu, mereka akan mengeroyok saya dan mungkin tidak mungkin bahkan dengan gelombang binatang membantu saya. Jika demikian, Kaisar Matahari pasti agak menakutkan untuk membunuh penguasa di dalam astral ship tanpa bantuan Little Feng. Grand Emperor Star Foray pasti sangat ketakutan sekarang. Empat reks telah mati, dan kapal astral mereka juga telah hilang. Sepuluh miliar hantu juga dibantai oleh Iblis Primordial. Yang terburuk, dia masih belum menemukan Kaisar Matahari. Situasinya tampak optimis untuk Matahari karena Primordial Demon sendirian mengalahkan sepuluh miliar Skywolfes. Namun, pada saat itu, masalah baru muncul. Pada formasi astral guard yang dikendalikan Tian Ming, tiga astral ship Skywolf yang tersisa tiba-tiba muncul, termasuk Star Foray. Mereka menyerang dan berhasil melewati formasi 20 detik kemudian. Dua menuju ke wilayah Tata Surya, termasuk Star Foray. Adapun astral ship Sovereign Boundless, itu agak dekat dengan Tian Ming. Namun, jika dia tidak segera mengejar, akan sulit mengejarnya. Kepala astral ini akan menjadi malapetaka bagi orang biasa dengan kekuatan penghancurnya. Sekarang setelah mereka berhasil melewati dua formasi astral guard, Tian Ming tidak lagi memiliki keuntungan dari gelombang binatang flame yellow. Kaisar Matahari juga akan memiliki lebih banyak masalah. Dia mungkin tidak akan bisa bersembunyi dan harus menghadapi Star Foray, serta Kaisar dan dua permaisuri di dalam, tiga penguasa terkuat. Tian Ming tidak bisa diganggu dengan sisi itu untuk saat ini. Mengejar tanpa batas. Makam Kekaisaran Ninedragon meninggalkan awan yang menyala dan mulai mengejarnya. Dia juga kehilangan bantuan Little Feng, jadi dia kehilangan dua kelebihannya. Ingin menghentikan niat astral untuk mendatangkan malapetaka akan sulit. Namun, tidak ada waktu. Saya tidak tahu berapa lama Feng kecil dapat mengikat 10 miliar pasukan. Sekarang para Celestial Orderian mundur, itu akan menjadi buruk setelah Skywalfest turun dan tidak ada formasi untuk menghentikan mereka. Dan skenario terburuknya adalah jika Kaisar Matahari mati di hadapan penguasa tertinggi musuh. Sepertinya para hantu akan habis-habisan dengan beberapa penguasa terakhir dan pesawat astral yang mereka miliki. Satu-satunya yang bisa menyudutkan kekuatan yang berukuran delapan kali lipat dari tatanan surgawi adalah Kaisar Matahari, Tian Ming, dan Ling Feng. Mereka bertiga membuat kombinasi yang tidak mungkin, namun menghancurkan. Penghancuran Skywolf Frost oleh Flame Yellow Guard Formation dan kemunculan Primordial Demon, khususnya, adalah salah satu pukulan terbesar yang diderita oleh Skywolf. Dengan semua hantu keluar, mereka tampak lebih biadab dan tidak terkendali. Makam Kekaisaran Ninedragon menembakkan seberkas cahaya sembilan warna ke tempat di mana Sovereign Boundless telah melintasi formasi Astral Guard. Tian Ming tidak khawatir tentang musuh yang menyerang formasi Istana Langit, melainkan mereka akan menyebar dan memusnahkan mereka yang tinggal di pemukiman kecil di seluruh wilayah miriat solar seks. Tempat-tempat itu sama sekali tidak berdaya melawan astral sip ilahi. Belum lagi 60 juta elit hantu di dalamnya. Jika mereka dibiarkan menyebar, akan ada masalah besar. Tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan pada saat perang. Feng, tunggu sebentar lagi. Tahan mereka sebanyak yang kamu bisa. Tian Ming tidak peduli jika Ling Feng bisa memahaminya, tapi dia tetap meminta Yin Chen menyampaikannya. Badai menyebabkan awan yang menyala merembes ke lautan kegelapan dan langit sendiri tampak gelap. Seluruh dunia menjadi gelap, namun mayat hantu terus menghujani. Namun, beberapa berhasil menghindari nasib itu dan menerobos dua formasi Astral Guard. Seperti serigala lapar yang menemukan diri mereka di tengah kawanan domba, mereka memulai pembantaian mereka. Itu di sana. Yin Chen mengingatkan Tian Ming untuk mengubah arah. Astral Ship ilahi musuh dengan cepat menjauh dari posisi semula. Untungnya, Yin Chen memiliki banyak mayat di sekitarnya, memastikan bahwa kapal Sovereign Boundless terus dipantau. Mengerti. Sementara itu, di pihak Celestial Orderian, mereka diserang oleh Star Foray dan kapal Sovereign Red Forge, salah satu dari enam reks. Jika Tian Ming mampu menyingkirkan Sovereign Boundless, itu akan menjadi keuntungan besar bagi matahari. Dengan formasi penjaga Flame Yellow dan Primordial Demon yang menutup setiap jalan untuk melarikan diri, kapal musuh pada dasarnya terkunci. Dapatkan kunci pada posisinya. Mengerti. Selama mereka bertarung di bawah sinar matahari, posisi Tian Ming akan diselimuti sementara Sovereign Boundless akan selalu tersedia untuknya. Makam Kekaisaran Ninedragon terbang menuju posisi di mana kapal Sovereign Boundless berada dan melihat kawah raksasa jauh di bawahnya di tanah. Itu berisi embun beku putih yang membunuh apapun yang disentuhnya. Mayat dari banyak beastmaster dan binatang buas dengan cepat menjadi abu. Sialan. Musuh telah memulai pembantaian penuh dendam mereka. Seluruh kota hilang begitu saja. Jika tidak ada yang dilakukan untuk menghentikan hantu, pemandangan seperti itu akan menjadi hal biasa di seluruh wilayah miriat solar seks. Korban tewas perang astral mencapai miliaran, dan siapapun yang bukan penguasa akan dengan mudah binasa karena serangan astral sip ilahi. Itu tidak jauh. Musuh tidak tahu bahwa Tian Ming sudah mengunci mereka, jadi kapal mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia terus melaju sambil melanjutkan pengebomannya, yang mengungkap lokasinya dengan lebih mudah. Kapal itu berbentuk seperti burung logam raksasa, dengan bulu platina di sayapnya. Namun, kepalanya adalah kepala serigala. Seperti Green Void Abyss, ia juga memiliki tingkat kemampuan pertempuran jarak dekat, yang merupakan spesialisasi dari kapal astral ilahi hantu. Namanya adalah Flamehawk tanpa batas, sesuai dengan penampilannya. Predator puncak dengan mengancam melayang di langit, bulunya tajam dan kokoh. Kepala serigala tampak hampir sempurna untuk tujuan berburu. Tian Ming tidak lagi peduli tentang bagaimana mereka melihat titik ini dan menyerang dengan kecepatan penuh. Flamehawk tanpa batas akan menghancurkan kota lain, hanya orang-orang di dalamnya yang menyadari keributan itu. Soverein Boundless dan yang lainnya berbalik dan melihat kapal yang masuk. Tian Ming telah mengisi ninedragon apotheosis saat dia masih cukup jauh, jadi pada saat kapalnya memasuki pandangan musuh, itu dikirim dengan ledakan. Matahari menyala sembilan warna raksasa terbang dan mata sultan segera dibutakan saat dia berbalik. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat menggunakan manuver mengelak. Bola meledak tepat di samping Boundless Flamehawk, membuatnya berputar di luar kendali sebelum menabrak tanah, meratakan beberapa gunung dengan tubuhnya yang keras. Namun, kapal itu sendiri baik-baik saja dan mengepakkan sayapnya dan melonjak sumber Nova untuk bangkit kembali. Soverein, kenapa kita tidak terlibat? The Boundless Flamehawk cukup kuat? Bukan. Libatkan pantatku. Apakah kamu lupa bagaimana Sanctility dan Blue Adeptus mati? Apakah kamu ingin kita semua mati? Bentak Sultan. Tapi kami pemburu Skywolf. Kami menyerang perkemahan musuh. Kami tidak bisa membiarkan mereka lari. Tidak ada pilihan. Kita menabrak dinding yang keras. Biarkan Star Forest yang membereskannya. Yang harus kita lakukan hanyalah menjaga agar kapal ini tetap terisi. Ketika yang lain membunuh Kaisar Matahari dan pasukan kita yang lain menerobos formasi penjaga astral, itu akan berakhir untuk matahari. Mereka harus membayar kembali beberapa kali sumber Nova yang mereka curi. Penguasa Skywolf tidak akan dengan enteng membelakangi musuh. Tian Ming adalah seseorang yang tidak bisa mereka abaikan. Soverein Boundless tahu bahwa kemampuannya tidak terlalu jauh dari enam reks lainnya. Meskipun dia tidak berada di bawah ancaman dari binatang buas yang menyala-nyala atau iblis purba, dia tetap tidak berani melibatkan pemuda itu. Pergi-pergi. Serigala-serigala metalik dengan bebas melayang di langit. Saat sayapnya mengepak, suara gosokan logam yang keras menggelegar saat formasi astral sip ilahi meningkatkan akselerasinya semakin banyak. Dalam hal kelincahan, kapal ini pasti melebihi makam kekaisaran Nine Dragon. Itu akhirnya bisa mengguncang Tian Ming dengan perubahan arah yang cukup memutar. Di udara, kamu tidak akan bisa menandingi kecepatanku. Tian Ming agak frustrasi. Jelas bahwa musuh adalah seorang pilot berpengalaman, mengingat busur rumit yang ditelusuri kapalnya melintasi langit. Banyak serangan Tian Ming dengan mudah dihindari. Tanpa bantuan dari binatang buas yang menyala dan iblis primordial, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan kapal astral ilahi hanya dengan makam kekaisaran Nine Dragon saja. Sementara pengejaran akan membatasi kerusakan yang ditimbulkannya, itu akan menghabiskan seluruh waktuku. Aku tidak mampu melakukannya jika kaisar matahari mendapat masalah di sisinya. Penundaan itu bukan pertaruhan yang bisa dilakukan Tian Ming, tetapi dia tidak goyah bahkan jika sepertinya dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Jarak antara Boundless Flamehawk dan Nine Dragon Imperial Tum semakin melebar, semakin menekankan ukuran dan masa kapal orderian. Itu seperti beruang hitam besar mengejar elang, tidak bisa menyentuhnya sedikitpun. Ini mengesankan, Soverein, bocah di belakang kita itu hanya bisa makan debu. Dia masih terlalu baru dalam hal ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain ketakutan. Saat hantu mengintensifkan ejekan mereka, Sultan berbicara, tenang. Ini tidak ada yang istimewa, hanya konsekuensi normal dari saya yang memiliki pengalaman seratus seumur hidup lebih banyak daripada dia. Tidak ada persaingan. Setelah mengguncang makam kekaisaran Nine Dragon, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke pemandangan matahari yang indah. Betapa indahnya, jauh lebih cantik daripada putih polos bintang-bintang serigala langit. Itu akan menjadi tempat berburu yang melimpah. Sementara beberapa penguasa lainnya telah tewas, Soverein Boundless masih merasa lega setelah berhasil melarikan diri. Semangatnya bangkit kembali saat melihat lautan api yang jauh. Saya harus merekam keindahan pemandangan ini dalam bentuk puisi. Soverein Boundless juga dikenal sebagai penyair berdaulat di Skywolf Blaze, membanggakan reputasinya sebagai salah satu orang paling berprestasi dengan kata-kata. Dia adalah salah satu pewaris terbaik dari budaya Lupin mereka dan sering mendapat pujian atas usahanya. Puisi yang bagus Para hantu bersorak Aku bahkan belum mulai Simpan sanjunganmu untuk dirimu sendiri Meskipun itu teguran, itu tidak mengubah fakta bahwa dia merasa senang dengan upaya terang-terangan mereka untuk mendapatkan sisi baiknya. Soverein, kamu benar-benar master seni rupa dengan bakat sempurna. Bahkan satu tarikan napas darimu bukanlah sebuah mahakarya. Ujian ditumpuk padanya satu demi satu. Hahaha kamu orang menyebalkan yang menyanjung, aku tidak akan tertipu. Kamu tahu. Dia berdehem dan dengan sungguh-sungguh menambahkan, kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan. Membawa bakat itu seperti menggendong seorang anak. Pada waktunya, itu akan terlihat bahkan jika kamu mencoba menyembunyikannya. Baiklah, itu tampaknya tidak menghentikan semburan pujian yang menghampirinya. Sungguh, kata-kata untuk zaman. Baiklah, cukup. Sang Sultan membelai bagian belakang kepalanya yang botak, dan segera, inspirasi muncul. Dengarkan. Resital dimulai. Hari ini, serigala tak terbatas melonjak. Sayap elang besar menyebar, melampaui langit yang cerah. Saya gembira. Ini sudah berakhir. Tepuk tangan bergemuruh mengikuti. Semua orang tahu bahwa bakat Sultan adalah lelucon orang dalam, tetapi mereka tidak keberatan selama dia bahagia. Sedikit yang mereka tahu bahwa kata-kata terakhir Sultan, sudah berakhir, tidak mengacu pada puisi itu, melainkan kesulitan mereka. Dia berteriak panik, tetapi yang lain terlalu sibuk bertepuk tangan dan menertawakannya dalam hati. Mereka gagal memperhatikan bagaimana ekspresinya berubah. Pada saat mereka akhirnya tersadar, mereka melihat apa yang dilihat Sultan dan langsung memucat. Kabut hitam tebal telah turun melalui lapisan awan yang menyala tepat di depan kapal, berisi miliaran jiwa jahat yang menatap mengancam pada astral sip ilahi. Kegelapan menimpa mereka seperti binatang buas yang ukurannya sekitar seribu kali lipat dari flame hauk tanpa batas. Mata merahnya yang menakutkan terpaku pada burung serigala metalik, yang membuat para penumpangnya cemas. Apa-apaan ini, Soverein Boundless menggonggong saat dia menyebukkan diri dengan kontrol, memutar kapal sepenuhnya. Puisi yang bagus. Beberapa dari mereka masih tidak tahu apa-apa tentang situasinya dan berpikir bahwa seruan Sultan hanyalah serangkaian kalimat percobaan yang dia lemparkan ke dalam lelucon yang dia sebut puisi. Burung mekanik terbang terlalu cepat mencoba melarikan diri dari Tian Ming. Ditambah dengan kesenangan dan permainan yang mereka alami beberapa saat sebelumnya, sudah agak terlambat bagi mereka untuk mengubah arah begitu mereka akhirnya menyadari iblis primordial. Gelombang kegelapan datang menyapu ke arah mereka dan merembes ke bagian dalam kapal, menelannya utuh. Ah, tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema, datang dari hidup dan mati. Apa yang terjadi pada Soverein Blue Adeptus terulang kembali di kapal Soverein Boundless? Berlari. Sayangnya, itu sudah sangat terlambat. Demon primordial masih tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu hanya tumbuh semakin kuat, sampai-sampai bahkan penguasa sendiri diliputi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kapal berjuang untuk keluar dari awan hitam bahkan dengan upaya terbaik dari penguasa, itu jauh lebih gesit dari sebelumnya. Segera, Tian Ming berhasil mengejar dan melihat semuanya. Feng, itu luar biasa. Ling Feng memahami niatnya dengan sangat baik. Tian Ming telah mengisi daya saat dia mengejar. Dan sekarang, kapal unggas itu menjadi binatang buas yang terpojok sementara jiwa penumpangnya disiksa tanpa henti. Bahkan mereka yang bergegas keluar dari kapal merasa cemas melihat masa jiwa yang mengerikan di luar, tapi itu belum semuanya ada matahari sembilan warna di belakang mereka. Ini sudah berakhir. Saat ini, tidak ada yang mau repot-repot memuji Sultan atas puisinya. Dari permukaan matahari, terlihat bola cahaya sembilan warna meledak. Penjajah yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam kembang api yang megah itu, mayat mereka benar-benar menguap dalam prosesnya, termasuk Soverein Boundless. Jiwa kekaisaran keempatnya juga tidak luput dari tersedot ke gerbang Senowart, bergabung dengan barisan jiwa-jiwa jahat dalam bentuk iblis primordial Ling Feng. Meskipun masih menjadi pertanyaan apakah Ling Feng akan selamat dari pengalaman ini, Demon primordial terlalu berguna. Tanpa itu, Tian Ming tidak akan mampu membunuh satupun penguasa, tapi sekarang tiga penguasa Skywolf telah jatuh, berkat Tian Ming dan makam kekaisaran Nine Dragon. Mengatakan bahwa itu adalah pukulan yang menghancurkan berarti meremehkannya, tetapi satu-satunya cara mereka bereaksi terhadap pukulan itu adalah dengan bertarung lebih keras lagi. Lagi pula, mereka telah terpojok tanpa kehilangan apapun. Tian Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menginvasi matahari. Saat kembang api tersebar, kegelapan naik kembali di atas awan yang menyala. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ling Feng, bukan karena dia perlu. Ling Feng sangat besar sehingga pada dasarnya dia ada di mana-mana di bawah sinar matahari. Bahkan jika Tian Ming pergi ke medan perang berikutnya, Ling Feng pasti akan ditemukan di sana dan akan bertarung bersamanya. Sementara jiwa-jiwa jahat yang memenuhi langit memiliki mulut yang berteriak untuk menghancurkan segalanya atas kemauan mereka sendiri, Tian Ming tahu bahwa mereka sekarang adalah bagian dari Ling Feng. Dia telah membantunya selama dua pembunuhan berdaulat terakhir, jadi dia pasti masih sadar sampai taraf tertentu. Tian Ming tidak punya hal lain untuk dikatakan tentang saudara angkatnya yang mengesankan. Sekarang, hanya satu dari enam reks yang tersisa. Sebelum mereka mengejar Sovereign Boundless, Ying Chen memberi tahu Tian Ming bagaimana keadaan kaisar matahari. Sejauh ini, sekitar satu miliar hantu telah berhasil melewati formasi, semuanya adalah penguasa tingkat sembilan ke atas. Musuh dapat ditemukan di seluruh matahari. Karena sebagian besar dari sekte miriat solar berada di dalam formasi istana langit, dan sebagian besar orang normal tersebar cukup luas, kerusakan yang ditimbulkan musuh masih agak kecil. Sedangkan untuk para Celestial Orderian, mereka memiliki masyarakat yang sangat terorganisir, dengan setiap pemukiman memiliki tindakan perlindungan yang akan menahan ancaman apapun kecuali kapal astral dewa dalam jangka pendek. Kunci konflik masih ada di tangan para penguasa dengan astral sip ilahi mereka. Sebagai satu-satunya Rex yang tersisa, Sovereign Red Forge membantai para pesuruh surgawi tanpa ada yang mendorongnya kembali, menuai banyak korban sementara kaisar matahari disibukkan oleh Star Foray. Namun, Ying Chen tidak memiliki gambaran yang jelas tentang pertarungan itu. Jika Star Foray benar-benar habis-habisan, kaisar matahari bahkan mungkin tidak akan menunjukkan dirinya. Haruskah kita mengambil Sovereign Red Forge untuknya? Tian Ming bertanya kepada para elit dari miriat solar sex. Kapal penguasa disebut Red Fitter Void Dragon dan saat ini hanya menjadi ancaman bagi para pemesan langit, bukan miriat solar sex. Biasanya, kami akan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan lebih banyak pesuruh surgawi mati. Itu akan menambah peluang yang menguntungkan kami, dan tidak akan terlambat untuk berurusan dengan Sovereign Red Forge begitu dia datang untuk kami, kata North Deeper Swordsage. Kaisar Sine Dragon, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu? Tian Ming bertanya. Dia ingin memastikan suara para senior terdengar. Kedaulatan itu membunuh warga sipil biasa, bukan tentara. Belum lagi, kematian rakyatnya akan mempengaruhi kaisar matahari saat dia bertarung. Jika dia dijatuhkan oleh Grand Emperor Star Foray, kita sendiri akan berada dalam masalah besar. Sejauh ini, Skywolf masih merupakan faksi terkuat di antara kami bertiga. Jika kami membagi rambut dengan perintah surgawi pada saat seperti ini, itu hanya menguntungkan Skywolf. Sekarang Skywolf Frost hilang, mereka tidak akan ragu untuk memusnahkan kami semua jika mereka muncul sebagai pemenang. Namun, kaisar matahari tidak akan melenyapkan semua Beastmaster. Dengan kata lain, membiarkan Skywolf menang akan lebih berbahaya bagi kita. Kita harus membentuk front persatuan melawan Skywolf dan menyelesaikan hutang dengan kaisar matahari setelah semua ini berakhir. Tian Ming juga memiliki pendapat yang sama. Memang benar bahwa kaisar matahari tidak mengacaukan sekte miriat solar sejak awal invasi, dan jika dia kalah, sekte miriat solar juga akan mendapat masalah. Bahkan satu penguasa tunggal dapat mendatangkan malapetaka dalam jumlah puluhan miliar jika diizinkan melakukan apa yang diinginkannya. Itu mirip dengan Divine Sun Palace yang menyerang wilayah miriat solar seks. Kaisar matahari hanya menyerang pejuang elit, dan kebanyakan dari mereka memiliki formasi pertahanan, tetapi Sovereign Red Forge menyerang target yang terbuka dan lemah. Sementara beberapa orang akan berpikir bahwa membantu warga sipil dari perintah surgawi itu bodoh, Tian Ming memikirkannya dan masih setuju dengan kaisar Sain Dragon. Ini bukan waktunya untuk trik kecil. Tidak ada kebaikan yang bisa diperoleh dengan membiarkan Skywolf melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak sulit membayangkan bagaimana sejarah akan menilai tindakan semacam itu. Makam Kekaisaran Ninedragon berangkat untuk menghentikan kekejaman segera. Sekarang, mari singkirkan penguasa terakhir. Aku ingin tahu apakah Feng akan bekerja denganku kali ini. Cuaca adalah kombinasi dari hujan yang berapi-api dan mayat yang berjatuhan. Itu, ditambah dengan awan api yang gelap, membuat pemandangan yang cukup langka. Setiap mayat yang jatuh praktis tidak terluka, tetapi mereka semua kehilangan jiwanya. Baik hujan maupun mayat meninggalkan kawah besar di tanah. Tanah air perintis surgawi pada awalnya menyala merah, tetapi karena matahari telah menghabiskan Skywolf Frost, banyak area beku muncul dan menyatu dengan api. Kombinasi tersebut menghasilkan banyak kabut, yang oleh para ahli tata surya dianggap asing dan sulit untuk digunakan. Itu juga mempersulit pengawasan Yin Chen, tetapi ia tahu bahwa Kaisar Matahari ada di suatu tempat di dalam kabut, melawan Star Foray. Penguasa sejati matahari dan Skywolf telah berkumpul di tempat yang tepat. Di tengah kabut, seorang pria berambut emas bermandikan api. Kaisar Matahari melihat Star Foray raksasa dengan seringai dingin dan ekspresi tenang, tidak terguncang sedikitpun saat langit figuratif jatuh ke arahnya. Tatapannya dibalas dengan tatapan evaluasi oleh tiga penguasa bersama Skywolf. Di mana astral ilahimu, terdengar suara berat Grand Emperor Star Foray dari dalam kabut. Dalam pertikaian penguasa, menggunakan kapal kami agak sia-sia. Saya khawatir orang-orang akan menertawakan kami karena sesuatu yang pengecut seperti tetap bersembunyi di dalam cangkang kami, jawab Kaisar Matahari. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu dalam posisi yang kurang menguntungkan, ejek permaisuri Yu. Sayang, laki-laki sedang berbicara, jadi jangan menyelah. Serahkan pada laki-laki, oke. Meskipun dia tidak bisa melihatnya di dalam kapal, Kaisar Matahari bisa mendengar ejekan dalam nada suaranya. Aku tidak berpikir bahwa yang disebut penguasa matahari akan menjadi kelas yang sangat rendah. Apakah tidak ada wanita yang layak di duniamu yang mengajarimu untuk tidak menjadi orang menyebalkan seperti itu? Bentaknya kembali. Tidak ada, jadi itu sebabnya kalian berdua akan menjadi hadiahku. Begitu laki-lakimu mati, kamu bisa melayaniku karena kamu sangat berharga. Aku belum pernah meniduri penguasa wanita sebelumnya. Kamu mungkin barang bekas, tapi aku saya akan memberi anda poin ekstra untuk pengalaman eksotis. Belum lagi, saya mendengar bahwa hantu sangat fleksibel, jadi itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Kaisar Matahari mengangkat bahu dan terus tersenyum, tetapi orang-orang di dalam Star Forest terdiam. Kata-kata sia-sia untuk hewan kelas rendah sekali bernya. Situasinya cukup mengerikan bagi kita. Kita harus membunuhnya dan menghancurkan semangat juang mereka sebelum kita memikirkan bagaimana menghadapi monster itu di atas, kata Permaisuri Ying. Kaisar Matahari dengan berani datang ke hadapan Star Forest tanpa keilahian astralnya. Seorang manusia tidak lebih dari seekor lalat sebelum mungkin seperti itu, meskipun akan sulit untuk menembak jatuh seekor lalat dengan meriam besar juga. Tapi jika mereka bertiga meninggalkan kapal mereka, mereka akan menyerah pada keuntungan utama mereka. Fakta bahwa dia berani menantang kita berarti dia percaya diri dengan kemampuan bertarungnya, kata Permaisuri Ying dengan alisnya berkerut. Mungkin dia hanya berpura-pura. Seandainya dia datang dengan astralnya yang suci, dia akan ditembak jatuh dengan lebih mudah. Namun, memancing kita untuk melawannya tiga lawan satu sama bodohnya, kata Permaisuri Yu. Mereka tidak takut pada Kaisar Matahari, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati dalam situasi yang aneh seperti itu. Mari kita coba memusnahkannya dengan Star Foray terlebih dahulu. Jika kita beruntung, kita akan menguapkannya dalam satu tembakan. Mata kedua wanita itu bertemu dengan persetujuan. Kalau begitu mari kita coba, kata Grand Emperor Star Foray. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan Kaisar Matahari bisa membuat mereka marah hanya dengan kata-kata. Target terkunci. Api, cahaya putih yang menyilaukan menembus kabut, menghapus segala sesuatu dalam jarak seratus ribu meter di sepanjang jalan. Api putih tak bernyawa disambung dengan api kemasan di sekitarnya. Lanjutkan. Jika kamu bisa memukulku, aku akan memanggil paman, kata pria berambut emas itu sambil muncul dari dalam kabut dengan senyum mengejek. Tiga penguasa Skywolf memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka menyerang tiga kali lagi, tetapi Kaisar Matahari muncul setiap serangan dengan senyum yang sama yang mengejek keterampilan mereka. Kita bahkan tidak perlu memperhatikannya. Mari kita musnahkan orang-orangnya dan lihat apakah dia masih bisa tersenyum, saran Permaisuri Ying. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak kentang goreng kecil yang kita bunuh. Tanpa batas sudah mati, dan hanya Red Forge yang masih mengeksekusi pembantaian. Saya pikir Li Tianming akan segera mengarahkan pandangannya padanya. Jika kita terus seperti ini sampai kita kehilangan Red Forge juga, kita akan benar-benar menderita terlalu banyak kerugian. Monster di atas masih membantai pasukan kita, dan setiap saat kita menunda akan mengakibatkan hilangnya nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa Kaisar Matahari berani menantang kita di sini berarti dia percaya diri kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Permaisuri Yu memucat karena marah. Belum pernah dia diajak bicara seperti itu dalam hidupnya oleh teman-temannya, apalagi alien rendahan dari dunia terpencil. Kalau begitu kita akan membuatnya terbunuh. Grand Emperor Star Forge tampak tenang, tetapi dia sudah berada di ambang kesabarannya sehubungan dengan Kaisar Matahari. Permaisuri Yu memang masuk akal Skywolf sangat dibutuhkan untuk mengubah situasi ini. Mereka tidak bisa membiarkan mereka sendiri mati sementara mereka membelakangi mereka. Tidak peduli seberapa kuat para Skywolfes, itu masih belum cukup jika mereka tidak mampu mengalahkan Kaisar Matahari. Aku akan keluar. Kalian berdua tetap di sini dan pastikan Star Forge siap bereaksi setiap saat, katanya. Kamu sendirian, kemungkinannya tidak menguntungkan kita, jika kita bertiga keluar pada saat yang sama, mungkin lebih aman bagi kita, kata Permaisuri Yu. Apakah kamu mengatakan bahwa orang sepertiku tidak cocok untuk gorengan kecil seperti dia? Katanya, memelototinya, tidak peduli seberapa tenang dia, dia tidak akan menghina wanita itu. Tidak aku hanya berpikir dia terlalu curang dan licik, aku khawatir ini adalah jebakan, katanya dengan lemah. Bagaimana dengan ini dia akan pergi bersamamu sementara aku menahan kapalnya? Jika kalian berdua bisa menjatuhkannya, satu ledakan dari kapal sudah cukup. Mari kita akhiri dengan cepat. Oke. Kita tidak punya banyak waktu tersisa, kata Permaisuri Ying. Mayat masih menghujani saat mereka berbicara. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Grand Emperor Star Foray tidak lagi memiliki kesabaran untuk membahasnya. Menurut laporan, dia memiliki peti mati yang merupakan inti dari formasi Astral Guard pertama. Begitu kita menjatuhkan formasi itu, pasukan kita akan dapat menyingkirkan monster itu, kata Permaisuri Ying. Baiklah, kata Permaisuri Yu dengan anggukan. Pria yang mengikat rambut putihnya yang panjang menjadi kuncir kuda di depannya meninggalkan kapal sebelum dia melakukannya, memasuki lautan api saat api putih tak bernyawa yang membakar keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan pancaran lebih dari 9.000 bintang. Api putihnya yang tak bernyawa dengan cepat menekan api kemasan di sekelilingnya dan menempati sebagian besar area sekitarnya. Kekuatan mengerikan dari seorang penguasa melonjak dari Grand Emperor Star Foray. Kekuatan bawaannya sebagai Skywolf dilepaskan sepenuhnya. Para Star Forian memiliki tubuh fisik yang sangat tangguh. Mengikuti dengan cepat di belakangnya adalah Permaisuri Yu. Dia memakai sosok ramping, namun indah, dan menggenggam lengan suaminya. Keduanya bersinar seperti perak metalik, tampak seperti pasangan yang dibuat di surga. Dia dan saudara perempuannya dalam pernikahan dengan mudah menjadi wanita cantik berdaulat yang paling mempesona di Skywolf, mempesona lebih banyak orang daripada yang dimiliki Sovereign Sanctility. Kaisar matahari sepenuhnya menikmati wajah, aura, figur, dan rayuannya. Sambil tertawa, dia berkata, Aku benar-benar iri padamu, temanku. Kamu akan mengira seseorang dengan kecantikan seperti itu akan terlalu sibuk bermain dengan mereka untuk meninggalkan tempat tidurnya, namun kamu punya waktu untuk datang ke rumahku, rumah dan membuat kekacauan. Apakah mereka terlalu banyak untuk ditangani? Saya dapat menangani satu untuk Anda. Kamu mungkin juga mengacaukan tabur suryamu dengan tubuh lemahmu. Bentak Permaisuri Yu, dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Kaisar matahari. Tubuh lemah, jangan bilang kau gagal memperhatikan spesimen mengesankanku. Kata Kaisar matahari, pura-pura terkejut. Permaisuri Yu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Grand Emperor Starfore memelototinya, memberi isyarat agar dia tutup mulut. Kamu tahu bahwa kata-kata belaka tidak akan berhasil pada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Satu-satunya cara untuk menutup mulutnya adalah dengan membunuhnya. Oke, suaminya mungkin orang yang tidak banyak bicara, tapi dia tidak penurut. Dia membiarkan istrinya berbicara untuknya hampir sepanjang waktu, lebih memilih untuk memikirkan hal lain. Peti mati, bisiknya padanya. Dipahami, ayo pergi. Pasangan itu segera membiarkan kekuatan mereka melonjak ke puncak. Api putih tak bernyawa berkobar, membentuk dua loti putih raksasa yang menempati rentang 100 ribu meter dari medan perang. Pada saat yang sama, Starfore melayang di atas mereka, terus menatap Kaisar matahari. Mereka tidak hanya akan membiarkan kapal mereka duduk di sana. Sebaliknya, mereka masuk untuk membunuh. Geraman lupin yang tajam datang dari dalam loti putih, di mana dua sosok sedang membesar. Hampir dalam waktu singkat, satu tumbuh setinggi 200 meter, sementara yang lain lebih tinggi dari 300. Yang pertama, Permaisuri Yu, diselimuti api putih tak bernyawa dan tampak seperti manusia serigala dengan mata galaksi. Bulunya yang seputih salju yang bergoyang tertiup angin diselimuti kilau kemasan dan keempat anggota tubuhnya dipersenjatai dengan cakar setajam silet. Sementara itu semua adalah bagian dari tubuhnya, mereka tampak seperti artefak dewa. Bahkan setelah berubah menjadi monster yang mengerikan, masih ada aura kecantikan yang liar tentang dirinya. Sosok lupinnya masih ramping seperti sebelumnya, meski kurang menggoda dibandingkan sosoknya yang tidak berambut. Grand Emperor Starfore adalah yang lebih besar dan memakai figur yang lebih kekar. Fisiknya terpahat sempurna untuk pertempuran, dengan otot yang tampak seperti lembaran logam. Nyatanya, dia tampak seperti versi miniatur dari Astral Ship Ilahi, Sanctility Ghost Rain. Kemuliaannya ditampilkan secara penuh dalam wujudnya yang bertenaga. Api putih tak bernyawa menutupi setiap inci siluetnya yang luar biasa. Permaisuri Yu memelototi Kaisar Matahari. Jika bukan karena suaminya yang lebih kuat berada di sampingnya, dia benar-benar ingin bertanya bagaimana lelaki kecil itu bisa merusaknya. Tidak mungkin alat kawin Kaisar Matahari bisa menyaingi panjang atau ketebalan suaminya. Kaisar Matahari mau tidak mau menelan ludah saat melihat dua monster raksasa itu. Dia tahu bahwa Grand Emperor Star Foray yang pendiam adalah yang memiliki niat membunuh paling besar. Dia akan menjadi yang pertama menyerang, tetapi Kaisar Matahari masih ingin mengatakan sesuatu. Hei, aku akan membiarkanmu menangani binatang jantan. Aku berkencan dengan wanita cantik asing, kau tahu. Adapun yang dia tuju, itu adalah sosok berselimut merah yang mengjulang di bawah mereka di tanah di bawah. Kapal terakhir dari enam reks, Red Fitter Void Dragon, akhirnya meledak. Soverein Red Forge telah mempelajari pelajaran yang diajarkan kepadanya oleh kematian lima penguasa lainnya dan lolos dari ledakan itu, namun Tian Ming masih mengejarnya. Dengan kekuatan keyakinan yang diberikan oleh lima puluh miliar orang, Tian Ming meninggalkan kapal dan dengan mudah membunuh Soverein Red Forge, mengakhiri enam reks. Dia berhutang banyak atas kesuksesannya dalam membunuh yang terakhir kepada Yin Chen dan Ling Feng, terutama yang terakhir. Tanpa bantuannya yang antusias, tidak mungkin Tian Ming bisa menghentikan Red Fitter Void Dragon. Dari enam reks, semuanya selain Soverein Green Void telah mati dengan bantuan dari Primordial Demon dan binatang buas yang menyala-nyala. Tian Ming dan kapalnya baru saja memberi mereka dorongan terakhir. Kali ini, misalnya, Tian Ming mengejar mereka ke matahari, dari mana mereka sulit sekali melarikan diri, dan memusnahkan mereka. Makam kekaisaran Nine Dragon jauh lebih kuat daripada Istana Matahari Ilahi dalam hal perang astral yang sebenarnya, lebih rendah dari Star Forge. Setelah kematian Soverein Red Forge, tubuh utama Ling Feng kembali ke awan yang menyala untuk terus membantai pasukan hantu. Tian Ming hanya memiliki satu medan perang yang tersisa untuk diurus jantung dari tatanan langit di kutub utara matahari. Dia belum pernah ke sana sebelumnya, tapi King Yu pernah tinggal di sana selama beberapa waktu. Aku ingin tahu apakah Kaisar Matahari masih hidup. Dia bisa menunggu untuk melihat siapa yang menang dan melawan yang terakhir bertahan atau bergabung dalam pertempuran sebelum selesai, tetapi dia memutuskan untuk menahan keputusannya sampai dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi. Star Forge ada di sana, jadi kita akan dirugikan. Begitu musuh menguasai kita, aku mungkin akan ditembak jatuh. Dia menyuruh para elit meninggalkan kapal untuk berperang karena ada kemungkinan besar kapal itu akan tenggelam bersamanya dalam pertempuran. Kemudian dia berangkat ke kutub utara matahari sendirian. Di langit di atas, awan api merah dan emas telah berubah menjadi gelap. Di tengah lautan api terdapat jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi surga bagi mereka. Langit di seberang matahari telah ditelan oleh kegelapan seolah-olah berada di dalam perut binatang buas. Tidak peduli dimanapun seseorang berada di dunia itu, mereka dapat mendengar lolongan dan tangisan dari jiwa-jiwa yang malang, membuat bulu kuduk merinding dan bulu kuduk merinding. Dunia tampaknya telah dicengkeram oleh kebencian murni. Bahkan permukaan makam kekaisaran Ninedragon ditempeli dengan sejumlah besar jiwa yang mengerikan, bentuk mereka yang berputar dan halus berlabuh di kapal saat mereka menjerit dalam angin kencang dan hujan yang membara. Mati, mati, semua akan mati. Bahkan Tian Ming merasa agak bingung dari semua lolongan itu. Pasti mengambil Ling Feng jumlah kemauan yang mengejutkan untuk menggunakan begitu banyak jiwa yang buruk. Jika dia menjadi sedikit lebih lemah, dia mungkin menjadi jenis iblis yang ingin dimusnahkan oleh Tian Ming. Mayat hantu yang tidak rusak terus menghujani kapal, hancur berkeping-keping dalam prosesnya dan sekarat dengan bercak merah besar. Sembilan kepala naga di bagian paling depan tampak sangat mengerikan dari semua darah yang menetes. Beberapa dari mereka adalah tubuh dari Ordo Surga Willing Feng tidak membuat pengecualian khusus untuk mereka. Tian Ming membutuhkan waktu yang cukup lama untuk akhirnya mencapai kutub utara matahari, karena dia harus melintasi hampir seluruh belahan bumi. Di semua tempat, hantu sedang sekarat, meskipun itu tidak menghentikan mereka yang berhasil lolos dari celah-celah dari menumpahkan darah besar ke matahari. Meski begitu, jumlah mayat hantu jauh lebih banyak daripada yang masih hidup. Ling Feng dan formasi pengawal Flamie Yellow telah menahan sebagian besar dari 10 miliar pasukan musuh dan menyelamatkan matahari dari kehancuran tertentu. Makam Kekaisaran Ninedragon akhirnya muncul dari lautan api ke medan perang yang gelap di depan, di mana Kaisar Matahari melawan tiga Star Forian sendirian. Adegan di depan Tian Ming benar-benar menakjubkan, dengan kekuatan Kaisar Matahari ditampilkan secara penuh. Tiga musuh yang dia hadapi adalah yang paling kuat di dunia kelas heliakal mereka, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada para penguasa sebelumnya, khususnya Kaisar Agung Star Fori. Api emas, merah, dan putih membumbui medan perang. Meskipun mereka hampir tampak serasi, ada lebih banyak seberkas api putih dibandingkan dengan gabungan dua lainnya. Dari dalam kapal, Tian Ming mendengar suara pertempuran yang sangat keras. Seperti tornado raksasa, bentrokan terjadi di seluruh medan perang. Tian Ming bahkan tidak bisa melihat pertarungan dengan baik dari kejauhan. Ayah Baptis, dia sepertinya melihat siluet liwudi di dalam bagian merah yang menyala di medan perang, tanda bahwa dia bertarung di samping Kaisar Matahari. Apakah dia sedang dikendalikan atau tidak, masih agak berbahaya baginya untuk berada dalam pertarungan itu. Tian Ming merasa jantungnya mengepal dari kesadaran. Sementara dia ingin duduk dan menunggu, tidak mungkin dia bisa melakukan itu sekarang. Jika liwudi tewas dalam pertempuran, itu hanya akan kehilangan klon Kaisar Matahari, tetapi Tian Ming akan kehilangan keluarganya. Ketika dia semakin dekat, dia tidak ragu bahwa yang dilihatnya memang liwudi. Di dalam badai, kun pengraksasa berwarna merah darah terbang dengan sayap terbentang lebar. Api neraka berwarna darah membakar seluruh tubuhnya saat lolongannya yang keras bergema di seluruh area. Tian Ming melihat sosok merah dengan sembilan totem berwarna darah dan ingat bahwa liwudi dulu memiliki delapan cincin Crimson Beast Band, tetapi ada cincin kutukan berwajah naga tambahan di tengah dadanya. Sembilan totem yang dimanifestasikan semuanya adalah binatang mitos raksasa, termasuk naga, phoenix, kilin, dan kura-kura hitam. Mereka mengambil ruang yang mengesankan di lautan api. Seperti binatang buas dari formasi, mereka tampaknya memiliki garis keturunan yang berasal dari zaman dewa kuning nyala api. 1. Binatang totem meraung ketika pria itu dengan berani bertarung dengan tingkat kekuatan yang jauh melebihi apa yang diyakini Tian Ming mampu dilakukan oleh liwudi. Tidak diragukan lagi, Kaisar Matahari telah menggunakan metode khusus untuk memberinya tingkat kekuatan itu, tetapi itu mungkin bukan kabar baik bagi liwudi. Apa gunanya kekuasaan jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan tindakannya? Bajingan itu, Tian Ming hanya bisa membentak setelah dia benar-benar melihat siapa yang dihadapi liwudi. Kaisar Matahari, terlepas dari kekuatannya dan penggunaan peti mati kuning api, telah membiarkan liwudi melawan Grand Emperor Starforay. Penguasa Absolut Skywolf bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, menggunakan kemampuan dan seni bertarung secara bersamaan. Dia memegang pedang perang platinum besar yang menebas totem sementara tinjunya mengenai kunpeng. Setiap serangan tampaknya memutar langit dan awan yang menyala di sekitar mereka. Kaisar Matahari, di sisi lain, melawan Permaisuri Yu sambil menggodanya dengan semua kekasaran yang bisa dia pikirkan dengan senyum bengkok di wajahnya. Itu sangat murahan sehingga orang akan muntah saat melihatnya. Tian Ming bahkan tidak tahu apa yang membuat sisi nakal Kaisar Matahari ini. Apakah itu kepribadian aslinya? Dibandingkan dengannya, Grand Emperor Starforay tampak berani, dingin, dan garang. Mereka pasti telah bertarung cukup lama, setidaknya selama Tian Ming terbang ke sana. Meskipun terlihat seperti dua lawan dua, Permaisuri Ying tidak bermalas-malasan di dalam Starforay dan tidak melakukan apa-apa. Kapal yang dia kemudikan adalah pemukul keras sejati dalam pertarungan. Jika tidak dihindari, ledakannya bahkan bisa menghancurkan tubuh para dewa. Tian Ming tidak berani mendekati makam Kekaisaran Ninedragon setelah menyaksikan kekuatan kapal itu untuk dirinya sendiri, jangan sampai dia ditembaki dan musnah. Makam Kekaisaran Ninedragon adalah inti dari formasi Fusion Flame Yellow. Sebaliknya, Tian Ming menyuruh kapal bersembunyi di antara pegunungan terdekat sambil melanjutkan pendekatannya. Jika dia meninggalkan kapal, peluangnya untuk terdeteksi oleh Starforay akan jauh lebih rendah, yang merupakan kerugian besar bagi kapal astral dewa. Ledakan sumber Nova membutuhkan banyak waktu untuk mengisi daya, dan memukul pembudidaya individu dengan mereka bahkan lebih sulit. Terus terang, selain Ayah Baptismu, yang lainnya di sini semua harus mati agar kita menang, kan? Kita akan mengalahkan Skywolf dan perintah surgawi dengan cara itu, kata Ying Huo dari Ruang Kehidupan. Wow, chicken bro, kamu jenius. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Kata Lan Huang, seolah terbangun dari mimpi. Tian Ming memandangi sembilan totem Kaisar Matahari, para dewa matahari yang agung. Mereka telah mengadopsi bentuk gagak emas mereka dan memberikan kerusakan yang luar biasa. Kamu benar. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi hasil yang ideal untuk miriat solar sex. Tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Matahari telah memberikan jasa besar selama invasi, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat melupakan bahwa perang saudara Orderia akan berlanjut setelah Skywolf diusir. Kaisar Matahari hanya perlu mengambil satu langkah terakhir untuk menyatukan matahari. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia tidak akan berhenti. Kita akan selalu menjadi duri di matanya. Apakah dia benar-benar menyerah untuk menganiaya mereka? Tian Ming tidak berpikir begitu itu pandangan yang terlalu optimis untuk dipertahankan. Namun dia juga tidak mampu untuk tidak bekerja dengan Kaisar Matahari, mengingat tekanan berat yang diterapkan Skywolf pada mereka semua. Mereka seharusnya masih tidak menyadari bahwa saya ada di sini, jadi saya bisa menunggu sebentar untuk beberapa lowongan. 1. Li Udi mengatasi kutukan nyawanya sekitar bab 368, tetapi dia hanya disebutkan sebagai heptabane pada saat itu. Penulis memang menulis bahwa dia masih membangkitkan lebih banyak kutukan, jadi dia mungkin mendapatkan yang kedelapan di luar layar. Pembantaian primordial Demon melakukan kerusakan yang signifikan. Tian Ming menenangkan diri dan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Sejauh ini, sepertinya kedua belah pihak bertahan hampir sama satu sama lain, dia mengamati. Tiga penguasa Skywolf sepertinya menemukan situasi yang agak sulit dipercaya. Mereka dikejutkan oleh kehebatan yang ditunjukkan Kaisar Matahari dan mencoba mencari cara untuk menghadapinya. Ekspresi Grand Emperor Starfore tampak cemberut saat pertarungan berlangsung. Tiba-tiba, Starfore menembak. Empyrean Beam yang putih murni meluncur turun dari langit dengan kecepatan tinggi seperti tombak para dewa yang ditusukkan dari langit di atas. Tunggu, targetnya adalah. Tian Ming terkejut. Permaisuri Ying tampaknya telah mengubah taktiknya dan tidak lagi memusatkan serangannya pada Kaisar Matahari, melainkan pada kunpeng berwarna darah. Sementara Totem Semi halus dan sulit dipukul, binatang buas benar-benar jasmani. Begitu Li Udi kehilangan binatang buasnya, keseimbangan akan terguncang dan Grand Emperor Starfore akan berada di bawah tekanan yang jauh lebih kecil. Membunuh Li Udi hanyalah masalah waktu. Grand Emperor Starfore akhirnya memecah kesunyiannya dan meraung, mati. Tian Ming masih cukup jauh dari pertempuran itu sendiri, jadi sudah terlambat baginya untuk membantu. Oh, menarik yang licik, kan? Kata Kaisar Matahari, seolah dia memperhatikan setiap sudut. Dia bertindak seolah-olah dia masih memiliki segalanya di bawah kendali. Hampir dalam sekejap, peti mati kuning api di sisinya tiba-tiba melebar hingga panjang seribu meter. Itu tampak seperti pilar batu emas dan hitam dan terbang menuju bagian bawah kapal musuh. Kapal itu menembakkan sinar empirean ke peti mati, sinar itu tersebar kemana-mana saat bersentuhan. Setiap tetes kekuatan yang tersebar meninggalkan kawah selebar seribu meter saat menghantam tanah. Namun berkat flame yellow coffin yang memblokir balok, kunpeng Li Udi tidak terluka peti mati itu sebenarnya berhasil mengurangi sinar Starfore. Pemandangan itu membuat tiga penguasa hantu merasa tertahan. Mereka sekarang mengerti betapa pentingnya peti mati itu dan keserakahan mereka semakin meningkat. Bagaimanapun, Skywolf adalah dunia serigala lapar, dan keserakahan adalah aspek inti dari jenis mereka yang mendorong kebijakan mereka untuk membunuh terlebih dahulu, memanen kemudian ketika mereka menginvasi dunia lain. Mereka menjarah semua yang mereka bisa, dan bahkan sekarang mereka telah lalai untuk melaporkan informasi penting tentang sifat bintang kekaisaran flame yellow kembali ke para misterian. Keserakahan yang sama mendorong mereka bertiga untuk bertarung lebih putus asa, benar-benar menghilangkan pikiran untuk mundur. Haha, apakah ini semua yang diperlukan untuk membuatmu begitu putus asa? Biarkan aku menjuntai makanan yang lebih enak sebelum kamu, kaisar matahari tertawa ketika peti mati dengan cepat bangkit kembali setelah dikirim terbang ke tanah. Itu mengeluarkan cahaya emas dan merah yang eksplosif dan bergemuruh sangat keras saat itu naik menjadi sinar yang melesat ke langit dengan kekuatan yang cukup untuk menyaingi pesawat astral dewa. Tampaknya berakselerasi tanpa akhir. Tunggu, itu, Tian Ming melihat pusaran muncul di formasi penjaga flame yellow di atas star foray, dengan cepat berputar dan menghisap peti mati flame yellow ke arahnya. Peti mati itu adalah inti dari formasi pengawal flame yellow, jadi itu tidak mengejutkan, tetapi kekuatan besar yang digunakannya untuk mencapai prestasi itu tentu saja. Terakhir kali Tian Ming melawan kaisar matahari, formasi penjaga flame yellow tidak aktif. Jika ya, Tian Ming mungkin benar-benar mati karena terkena peti mati. Meskipun dia mungkin bisa menghindarinya jika dia sendirian, star foray terlalu besar dan tidak gesit dibandingkan dengan kapal lain. Biasanya, permaisuri adalah orang yang mengemudikan kapal, dan mereka lebih berhati-hati dan berhati-hati. Belum lagi, salah satu dari mereka bisa mengarahkan sementara yang lain fokus menyerang, tapi sekarang permaisuri Ying melakukan kedua tugas itu sekaligus dan tidak bisa bereaksi secepat itu. Usaran formasi berputar semakin cepat, mempercepat pendakian peti mati lebih cepat. Permaisuri Ying tidak bisa bereaksi sama sekali, membiarkan pilar cahaya emas menabrak bagian bawah kapal. Ledakan memekakkan telinga bergema dari titik tumbukan saat peti mati menabrak kapal seperti pedang raksasa yang ditusukkan dari tanah, menghancurkan konstruksi logam lambung dan mendorong kapal sekitar 100 ribu meter lebih tinggi. Pendakian itu sendiri telah menghabiskan sebagian besar momentum peti mati, dan sebuah lubang mengangat tertinggal yang bahkan memperlihatkan formasi astral ship ilahi di dalamnya. Banyak bagian kapal hancur total itu seperti telur yang telah ditusuk oleh jarum. Permaisuri Ying sangat bingung karena keterkejutannya. Dia ceroboh. Mungkin bahkan Grand Emperor Star Forest tidak menyangka satu artefak dewa pun dapat memberikan begitu banyak kerusakan pada kapal. Tepat setelah itu, kapal mengeluarkan peti mati dengan semburan energi dari dalam. Permaisuri Ying harus berhenti menyerang untuk menstabilkan kapal, jangan sampai peti mati flame yellow berhasil memukulnya lagi. Haha, bukankah ini mengasyikkan? Dorongan ke atasku cukup kuat? Bukan begitu. Kau selalu boleh mencobanya, tahu, kata Kaisar Matahari, mengedipkan mata pada Permaisuri Yu saat dia menemukan peti mati itu. Kamu hanya berhasil membuat kami lengah. Tingkat kerusakan itu tidak cukup untuk membuat Star Forest rusak parah. Itu masih bisa melenyapkanmu. Dia balas membentak, dengan rakus memelototi peti mati. Seperti yang dia katakan, Permaisuri Ying berhasil mendapatkan kembali kendali atas kapal dan mulai menyerang Kunpeng lagi. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa membantunya. Tujuan sebenarnya adalah menahan Kaisar Matahari sampai Grand Emperor Star Forest berhasil menghadapi musuhnya. Setelah itu, mereka akan bisa menghadapi Kaisar Matahari bersama. Permaisuri Ying mulai mengisi sinar lain yang ditujukan ke Liwudi. Begitukah? Itu tidak akan menyenangkan. Baiklah, silakan bunuh saja. Burung kecil itu tidak begitu berguna, tidak seperti milikku, kata Kaisar Matahari, tersenyum tanpa rasa takut. Mereka bertiga sama sekali tidak menghiburnya. Serangan Grand Emperor Star Forest semakin intensif, mengirimkan lebih banyak api ke daerah sekitarnya. Tubuhnya yang seperti platinum meledak melalui api, langsung bergulat dengan totem dan menabur kehancuran kemanapun cakarnya pergi. Liwudi tampaknya berada di bawah tekanan dan bahaya berat, memiliki terlalu banyak panggilan dekat sampai sekarang. Tian Ming tidak tahu apakah Kaisar Matahari tahu dia ada di dekatnya dan mempertanggungjawabkannya, karena itu dia percaya diri, atau apakah dia benar-benar percaya dia bisa menahan ketiganya sendirian dengan tiruannya. Melihat Liwudi diserang dengan sangat marah oleh Grand Emperor Star Forest dan binatang buasnya menjadi sasaran kapal, Tian Ming tahu bahwa perubahan besar akan segera mencapai skala pertempuran, namun Kaisar Matahari masih tampak tidak terpengaruh. Tian Ming tidak punya pilihan selain turun tangan. Namun, dia tidak ikut bertarung dengan Liwudi, karena itu mungkin jebakan yang telah dipasang Kaisar Matahari untuknya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Star Forest. Sudah ada lubang di kapal, dan formasi astral ship ilahi rusak. Strukturnya harus dikompromikan. Jika aku bisa menyelinap masuk dan mengalahkan Permaisuri Ying, dua lainnya pasti akan panik. Itu adalah rencana yang berani, untuk sedikitnya, tapi dia masih yakin dengan warisannya sebagai salah satu penjarah langit, serta kekuatan umat beriman. Dia telah melawan Kaisar Matahari sebelumnya dan selamat. Dia menyelinap melalui bagian yang lebih gelap dari medan perang, perlahan naik ke sisi bawah Star Forest. 1980 1980 Terima kasih telah menonton!